Tubuh Wang Yuan Xing terbaring dengan tenang di lubang yang dalam. Saat ini, tidak ada lagi jejak kehidupan di tubuhnya. Dia jelas sudah mati. Setelah kematian Wang Yuan Xing, seluruh Aula menjadi sunyi-senyap. Keluarga Wang dan Chen, yang telah bertarung sampai mati dengan keluarga Zuo, juga berhenti secara misterius pada saat ini. Chen Seng sudah mati. Sekarang, bahkan Wang Yuan Xing, yang telah mencapai alam Raja Zhao, telah jatuh di depan mata semua orang. Pemimpin dari dua kekuatan paling kuat di ratan Armor City telah jatuh hari ini. Fenomena yang mengejutkan dan agak menyesatkan ini menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Terlebih lagi, yang membuat penonton semakin tidak percaya adalah bahwa kedua mantan kepala klan itu benar-benar jatuh di tangan satu orang. Terlebih lagi, orang itu adalah sosok muda yang berdiri di dekatnya. Apalagi nama orang itu adalah Zuo Wen. Keluarga Wang dan Chen sudah tamat. Menatap pemuda yang berdiri diam di tempat yang sama, serta Wang Yuan Xing yang tidak bergerak terbaring di lubang yang dalam, semua orang tahu bahwa di masa depan, tiga klan utama kota Zirah Rotan akan lenyap sepenuhnya. Hanya klan Zuo Wen yang tersisa. Dan tanpa halangan keluarga Wang dan Chen, kekuatan keluarga Zuo mungkin akan berkembang dengan kecepatan yang mengerikan dalam periode waktu berikutnya. Liu Cheng Xiang, yang awalnya berdiri tidak jauh dengan tangan disilangkan seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, juga tidak menyangka bahwa Wang Yuan Xing, yang budidayanya telah mencapai alam Raja Zhao, sebenarnya akan dijaga oleh Zuo Wen. Hasil seperti ini sudah jauh di luar dugaannya. Anak ini harus mati. Jika tidak, akan ada masalah yang tiada habisnya di masa depan. Murid Liu Cheng Xiang perlahan berkontraksi. Jika dikatakan bahwa dia memperlakukan Zuo Wen dengan sikap main-main pada awalnya, maka setelah secara pribadi menyaksikan Zuo Wen membunuh Wang Yuan Xing, yang sudah berada di alam Raja Zhao, sikap main-mainnya perlahan memudar. Yang menggantikannya adalah perasaan bermartabat. Pemuda di depannya memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, namun bahkan dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, dia selalu mampu membunuh para petani yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya pada saat-saat terakhir. Chen Sheng seperti ini, dan Wang Yuan Xing juga seperti ini. Saat dia memikirkan hal ini, jejak niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba berkobar di mata Liu Cheng Xiang, seperti percikan api di padang rumput. Segera setelah itu, jejak ki hitam mulai mengembun di tangan kanannya, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hantu. Di samping kawah, Zuo Wen dengan lembut memegangi dadanya dengan tangan kanannya. Wajah mudanya benar-benar pucat. Mengaktifkan Sein Rune dengan sekuat tenaga telah menjadi beban besar bagi Zuo Wen. Bagaimanapun, Zuo Wen hanya memperoleh Sein Rune untuk waktu yang singkat. Jika dia ingin menguasainya sepenuhnya, dia akan membutuhkan banyak waktu. Mengaktifkan Sein Rune dengan sekuat tenaga sudah sangat melelahkan. Jika Sein Rune of Ice dan Sein Rune of Fire digunakan bersama-sama, aku khawatir bahkan aku akan kesulitan menahan tekanan. Dari taskiankunnya, Zuo Wen mengeluarkan beberapa pil yang penuh energi obat. Setelah menelan semuanya sekaligus, dia akhirnya memulihkan napasnya. Di bawah pengaruh pil, Yuan Power yang awalnya habis didantiannya menunjukkan tanda-tanda bengkak lagi. Keterampilan jiwa jade cauldron armor spirit, esensi abadi, juga terus-menerus mentransmisikan energi hijau ke anggota badan dan tulangnya. Tak lama kemudian, luka di tubuhnya perlahan sembuh. Saat Zuo Wen perlahan pulih dari luka-lukanya, perasaan bahaya yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi hatinya. Saat ini, suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Anak, hati-hati di belakangmu, lelaki tua Liu Cheng Xiang itu ingin menyelinap ke arahmu. Tatapan Zuo Wen tiba-tiba membeku saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Seketika, dia menemukan bahwa wajah kerangka Liu Cheng Xiang yang menyeramkan berada tepat di depannya. Di wajahnya yang nyaris tanpa daging, terdengar tawa menyeramkan yang membuat seseorang bergidik. Anak, berbagai penampilan Anda benar-benar melebihi ekspektasi orang tua ini. Namun, rekor pertarungan gemilangmu ini akan berakhir di sini. Orang tua ini secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Tawa aneh langsung memenuhi telinga Zuo Wen. Segera setelah itu, Liu Cheng Xiang tiba-tiba mengulurkan lengannya yang layu. Di lengannya, ada ki hitam kental. Itu tampak seperti tongkat kayu yang berlumuran minyak. Liu Cheng Xiang mengarahkannya langsung ke dahi Zuo Wen. Saat dia menatap lengan layu yang semakin dekat, hati Zuo Wen dipenuhi dengan rasa bahaya yang tidak bisa disembunyikan. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam lengan di depannya. Dia tahu jika dia disentuh oleh lengan ini, nasibnya tidak akan terlalu baik. Gemuruh Pada momen hidup dan mati ini, simbol api di punggung tangan kiri Zuo Wen langsung memancarkan cahaya yang menyelaukan. Segera setelah itu, nyala api hitam segera menyembur keluar dari simbol api, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyala-nyala yang dengan kejam menyentuh lengan Liu Cheng Xiang. Bang! Yang menyebabkan pupil Zuo Wen mengecil adalah telapak tangan yang terbentuk dari api hitam itu sebenarnya hanya mampu menahan serangan lengan yang layu itu sesaat. Segera setelah itu, bekas retakan muncul di permukaan telapak api hitam. Pada akhirnya, dengan suara retak, telapak api hitam itu langsung berubah menjadi debu. Setelah lengan yang layu menghancurkan telapak api hitam, itu seperti pelangi yang menembus matahari saat ia dengan ganas menembus udara dan menunjuk ke arah Zuo Wen. Untungnya, telapak api hitam telah memberi waktu yang berharga bagi Zuo Wen. Memanfaatkan waktu ini, Zuo Wen mampu bereaksi dan sedikit menggeser tubuhnya. Begitu lengan yang layu itu tiba, Zuo Wen menghindari tempat penting. Celepuk. Seteguk darah merah ceri langsung muncrat dari mulut Zuo Wen. Pada akhirnya, lengan yang layu itu dengan kejam menghantam tulang belikat kanan Zuo Wen. Di bawah kekuatan yang kuat, tubuh Zuo Wen seperti daun yang jatuh saat ia terbang mundur dengan ganas. Saat terbang mundur, Zuo Wen dengan kuat menahan luka di tubuhnya saat dia memutar pinggangnya dengan keras. Seluruh tubuhnya berdiri dalam posisi aneh di udara. Akhirnya, kakinya menginjak tanah dengan keras, meninggalkan dua bekas yang sangat dalam di tanah. Baru pada saat itulah dia dengan paksa menghentikan dirinya seratus langkah lagi. Setelah berhenti, wajah Zuo Wen memerah sekali lagi saat dia mengeluarkan seteguk darah merah lagi. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap Liu Chengxiang, yang seluruhnya tertutup jubah hitam. Zuo Wen juga tidak menyangka bahwa Liu Chengxiang, seorang ahli panggung Raja Zhao, akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Jika bukan karena simbol api yang aktif secara otomatis pada saat hidup dan mati, kondisi Zuo Wen saat ini tidak akan sesederhana, hanya terluka. Eh, reaksi anda tidak buruk. Kamu sebenarnya bisa menghindari seranganku. Liu Chengxiang mengjilat bibirnya sambil tertawa sinis. Dari serangan diam-diam Liu Chengxiang hingga Zuo Wen terluka dan terlempar, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat bahwa Zuo Wen benar-benar terlempar mundur karena terluka. Untuk sesaat, seluruh ruang terbuka menjadi agak sepi. Tatapan semua orang agak bingung ketika mereka menatap Liu Chengxiang yang berjubah hitam. Semua orang yang hadir secara alami tahu bahwa pria misterius berjubah hitam di depan mereka diundang oleh Wang Yuan Xing. Oleh karena itu, dari sudut pandang mereka, orang ini kemungkinan besar diundang oleh Wang Yuan Xing dengan sejumlah besar uang. Namun, sekarang Wang Yuan Xing sudah meninggal, mereka tidak menyangka pria berjubah hitam itu tidak memiliki niat sedikitpun untuk pergi. Sebaliknya, dia ingin membunuh Zuo Wen. Berurusan dengan keluarga Zuo saat ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Bagaimanapun, keluarga Wang telah jatuh. Bahkan jika pria berjubah hitam itu membunuh Zuo Wen, dia tampaknya tidak menjanjikan hadiah kepadanya setelah kejadian tersebut. Namun, semua orang tidak tahu bahwa tujuan sebenarnya Liu Chengxiang bukanlah hadiah dari keluarga Wang, tetapi tas kiankun darah tirani di tangan Zuo Wen. Hanya dia yang tahu betapa berharganya tas kiankun darah tirani itu. Zuo Wen, sekarang, sebaiknya Anda menyerahkan tas kiankun. Mungkin lelaki tua ini masih bisa membiarkan jenazahmu tetap utuh. Jika tidak, lelaki tua ini akan membiarkan Anda merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tatapan Liu Chengxiang menatap lurus ke arah pemuda di depannya saat tawa aneh yang sulit didengar keluar dari mulutnya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, datanglah dan ambillah sendiri. Namun, menurutku rencanamu ini akan gagal. Tas kiankun milik ahli itu telah lama disembunyikan di tempat yang hanya aku yang tahu. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mendapatkan tas kiankun. Sambil memegangi dadanya, Zuo Wen dengan dingin tertawa ketika dia berbicara. Sungguh orang yang keras kepala. Namun, tahukah Anda juga kalau kesabaran orang tua ini sangatlah terbatas? Karena kamu tidak ingin menyerahkannya, lelaki tua ini hanya bisa membunuhmu, lalu mengekstrak jiwamu dan menyempurnakan ingatanmu. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan terjerumus ke dalam siklus reinkarnasi, dan akan menderita selamanya. Berbicara sampai di sini, kaki Liu Cheng Xiang tiba-tiba menginjak tanah, dan gas hitam dalam jumlah tak berujung menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kabut hitam buram. Segera setelah itu, itu berubah menjadi panah hitam dan terbang dengan ganas menuju Zuo Wen. Orang bijak tunduk pada keadaan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kamu bisa mati demi orang tua ini. Sosok Liu Cheng Xiang langsung tiba. Dalam sekejap mata, sosoknya muncul di atas kepala Zuo Wen. Kedua tangannya menyapu, dan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi dua cakar hitam besar di tangannya. Akhirnya, mereka dengan kejam menusuk kepala Zuo Wen. Sangat cepat. Kecepatan Liu Cheng Xiang segera menimbulkan keributan di ruang terbuka. Ketika kerumunan melihat bahwa Liu Cheng Xiang benar-benar muncul di atas kepala Zuo Wen dalam sekejap, sedikit penyesalan muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa di bawah serangan Liu Cheng Xiang, akan sangat sulit bagi Zuo Wen untuk melarikan diri. Meskipun banyak orang tidak berani meremehkan Zuo Wen karena dia telah membunuh Wang Yuan Xing dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka juga tahu bahwa alasan utama Zuo Wen mampu membunuh Wang Yuan Xing adalah karena Wang Yuan Xing terluka parah dalam pertempuran dengan Zuo Xiang Ding. Pada awalnya, kekuatannya telah berkurang hingga kurang dari 10 persen, itulah sebabnya Zuo Wen mampu membunuhnya. Namun, Liu Cheng Xiang berbeda. Bagaimanapun, budidaya Liu Cheng Xiang telah mencapai alam raja manusia yang mendalam. Terlebih lagi, dalam pertempuran tadi, lukanya jauh lebih kecil daripada luka Wang Yuan Xing. Oleh karena itu, Liu Cheng Xiang jauh lebih menakutkan daripada Wang Yuan Xing. Saya benar-benar tidak menyangka Zuo Wen akan mati pada akhirnya. Penampilannya hari ini terlalu mempesona. Di usia yang begitu muda, pemuda ini mampu membunuh Chen Cheng, kepala keluarga Chen, dan Wang Yuan Xing, kepala keluarga Wang. Dengan kekuatan dan bakat seperti itu, bahkan di kekaisaran King Xuan, dia akan melakukannya dianggap jenius. Sayang sekali pemuda ini tidak akan mampu bertahan dari serangan ahli alam raja manusia yang mendalam. 152. Bang! Suara gemuruh langsung terdengar dari tanah. Namun, yang membuat penonton terkejut adalah pemuda di tanah kosong itu tidak dibunuh oleh Liu Cheng Xiang seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia masih berdiri diam di tempat aslinya. Di atas kepala pemuda itu, sebuah menara hitam raksasa tanpa sadar muncul. Itu membentang melintasi ruang kosong, secara kebetulan menghalangi jalan Liu Cheng Xiang. Suara intens menghilang seperti epifilum yang mekar di malam hari. Segera, gelombang udara yang tak berujung melonjak dan menyapu ke segala arah. Cukup banyak seniman bela diri di sekitarnya tanpa sadar mundur selusin langkah sebelum mereka mampu menstabilkan pijakan mereka. Erangan teredam terdengar. Segera setelah itu, kerumunan orang terkejut melihat Liu Cheng Xiang benar-benar terlempar selusin langkah oleh kekuatan besar menara hitam, hanya menghentikan langkahnya tidak jauh dari situ. Liu Cheng Xiang, jika kamu ingin menyentuh cucuku, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Raungan seperti binatang langsung terdengar di ruang kosong. Segera setelah itu, sosok kekar, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, muncul di puncak menara hitam. Lengannya disilangkan di depan dada, saat dia dengan dingin menatap Liu Cheng Xiang di bawah. Saat pandangan semua orang tertuju pada sosok kekar ini, pemandangan itu langsung menjadi keheningan yang aneh. Keheningan ini hanya berlangsung sesaat, sebelum meledak. Kegaduhan Liu melanda ruang kosong. Suo Xiang Ding. Dia sebenarnya masih bisa bergerak. Bukankah dia terluka parah oleh Wang Yuan Xing dan Liu Cheng Xiang hingga dia hampir tidak bisa bergerak? Kenapa dia terlihat begitu bersemangat sekarang? Meskipun aura Zuo Xiang Ding saat ini agak kacau, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi, tampaknya kekuatan di tubuhnya telah pulih cukup banyak. Petik 2.2. Suara diskusi terus berlanjut tanpa akhir. Tatapan semua orang bingung ketika mereka melihat Zuo Xiang Ding, yang muncul di puncak menara hitam. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang yang terluka parah dan diambang kematian sekarang akan terlihat baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Orang tua ini paling tahu sejauh mana luka di tubuhmu. Mustahil bagi Anda untuk pulih dari cedera Anda dalam waktu sesingkat itu. Tidak jauh dari situ, Liu Cheng Xiang memegangi dadanya sambil menatap Zuo Xiang Ding, yang berdiri di atas menara hitam, dan berteriak histeris. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat yang paling genting, rencananya akan dirusak oleh Zuo Xiang Ding. Meskipun dia adalah orang yang pemarah, dia masih merasakan kemarahan di hatinya. Zuo Xiang Ding melirik Liu Cheng Xiang dengan acuh-ta'acuh, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Segera setelah itu, Zuo Xiang Ding memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat sosok pemuda yang tinggi dan lurus di bawah, saat jejak kelembutan muncul di matanya. Zuo Wen, efek pil Anda sangat bagus. Itu benar-benar dapat menyembuhkan lukaku sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Suara Zuo Xiang Ding sangat lembut, tetapi para pembudidaya di lapangan terbuka tidak biasa-biasa saja. Tentu saja, mereka bisa mendengar isi kata-kata Zuo Xiang Ding. Dari perkataan Zuo Xiang Ding, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kesembuhan luka-lukanya sepertinya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Zuo Wen. Bahkan mungkin saja lukanya disembuhkan oleh Zuo Wen. Memikirkan kemungkinan ini, cara semua orang memandang sosok Zuo Xiang Ding tiba-tiba berubah. Bahkan mereka tidak menyangka Zuo Wen akan memiliki benda penyembuhan ajaib seperti itu. Kakek, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita hadapi orang di depan kita ini dulu. Zuo Wen mengangguk sedikit, tapi di dalam hatinya, dia menghela nafas lega. Tampaknya efek pil tersebut di luar dugaannya. Pil itu dimurnikan dari jenis pil kelas 4 yang diperoleh Zuo Wen dari Tyrant Blood Universe Sebak. Itu memiliki efek penekan yang sangat baik pada cedera. Itu benar, orang ini pernah ingin menghancurkan keluarga Zuo kami. Keluarga Zuo kami tidak akan membiarkan dia pergi. Di menara hitam, Zuo Xiang Ding menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ayo lakukan. Zuo Wen dan Zuo Xiang Ding saling berpandangan. Segera, keduanya berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Liu Cheng Xiang. Mereka tahu bahwa orang yang sebenarnya menyusahkan kali ini bukanlah Wang Yuan Xing, tetapi leluhur keluarga Liu, Liu Cheng Xiang, yang tiba-tiba muncul. Budidaya alam raja manusia yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator biasa. Huh, apa gunanya lukamu disembuhkan? Bagaimanapun, kultifasi orang tua ini satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Sekarang setelah Anda mengambil inisiatif untuk menyerang, Anda hanya mendekati kematian. Sudut mulut Liu Cheng Xiang membentuk senyuman aneh. Segera, tangannya membentuk segel yang rumit. Lalu, tangannya tiba-tiba menempel ke tanah. Tiba-tiba, gas hitam dalam jumlah tak terbatas melayang dan menyelimuti seluruh tubuh Liu Cheng Xiang. Karena kamu bersikeras mencari kematian, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Tubuh Iblis Surgawi. Suara menakutkan tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Segera, dua telapak tangan hitam besar meledak dengan keras ke arah Zhuawan dan Zhuoshiang Ding, yang bergegas ke arah mereka. Ledakan. Mata Zhuawan menyipit. Api hitam tak berujung meledak dari fire rune dan sepenuhnya memblokir telapak tangan hitam. Namun, dampak kuatnya mendorong tubuh Zhuawan mundur. Setelah mundur lebih dari 10 meter, Zhuawan memutar pinggangnya dan menyentuh tanah dengan ujung kakinya. Dia berhenti di tanah seperti capung yang merayap di permukaan air. Zhuoshiang Ding juga didorong mundur oleh telapak tangan hitam itu. Dia mendarat di tanah tidak jauh dari Zhuawan. Setelah mendorong mereka berdua kembali, telapak tangan hitam itu mundur ke dalam kabut hitam seperti air pasang. Lalu, jeritan melengking tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Setelah beberapa saat, kabut hitam berangsur-angsur menghilang. Ketika kabut hitam akhirnya menghilang, bayangan hitam setinggi hampir 10 kaki tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat wajah bayangan hitam, mereka tidak bisa menahan nafas. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bayangan hitam itu tingginya hampir 10 kaki. Kepalanya hampir setinggi 2 orang. Tubuhnya penuh otot yang kuat dan kulitnya yang gelap bersinar dengan cahaya hitam. Yang lebih tidak terbayangkan lagi adalah wajah bayangan hitam itu sebenarnya adalah tengkorak tanpa daging. Kelihatannya sangat ganas. He he, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan dapat memaksa saya untuk menggunakan tubuh iblis surgawi. Orang tua ini sudah ratusan tahun tidak menggunakan teknik rahasia semacam ini. Oleh karena itu, kamu harus bangga bahwa kamu mampu memaksaku sejauh ini. Dua baris gigi di tengkorak itu terbuka dan tertutup, dan suara yang menusuk tulang perlahan menyebar. Mata Zua Wen dan Zuo Siang Ding menyipit. Wajah mereka menjadi serius. Mereka bisa merasakan bahwa raksasa aneh di depan mereka mengandung kekuatan yang sangat besar. Saya benar-benar tidak menyangka Liu Cheng Xiang tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran tadi. Orang tua ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Ekspresi Zua Wen menegang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen, hari ini, apapun yang terjadi, kamu akan menyerahkan tas kiankun. Biarpun aku harus mengekstrak jiwamu dan memurnikannya, aku akan membuatmu memberitahuku keberadaan tas kiankun. Juga, tidak ada seorang pun dari keluarga Zuo yang bisa melarikan diri. Inilah konsekuensi menyinggung orang tua ini. Kaki Liu Cheng Xiang, yang seperti tiang besi, tiba-tiba menginjak tanah. Seperti mata air, dia melesat ke arah tempat Zua Wen dan Zuo Siang Ding berada. Kemanapun dia lewat, badai yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, disertai suara ledakan udara. Zua Wen, kekuatan orang ini berlipat ganda. Aku khawatir meskipun kita menyerang bersama, kita tidak akan menjadi lawannya. Wajah Zuo Siang Ding penuh keseriusan. Dia melirik pemuda di sampingnya dan mengerutkan kening. Kakek, saya masih memiliki kartu truf di tangan saya. Namun jika saya menggunakan kartu truf ini, saya khawatir akan memakan waktu lama. Jadi, bisakah kamu memberiku waktu? Matanya berkedip beberapa saat. Akhirnya, jejak tekat muncul di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata. Kekuatan Liu Cheng Siang telah mencapai alam raja manusia yang mendalam. Sekarang, karena tubuh iblis surgawi, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia mungkin berada di alam raja manusia lengkap. Zua Wen tahu betul bahwa meskipun mereka berdua bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Liu Cheng Siang. Hanya masalah waktu sebelum Liu Cheng Siang dikalahkan. Jadi, memikirkan hal ini, Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan melihat dua tanda di punggung tangannya lagi. Jadi, satu-satunya harapan sekarang adalah Holy Ice Fire Rune. Hanya dengan menggunakan Holy Ice Fire Rune untuk memadukan dua energi ekstrim es dan api, dan menciptakan bola energi lima warna yang eksplosif, mereka mungkin bisa mengalahkan Liu Cheng Siang. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk mengalahkan Liu Cheng Siang? Jantung Zuo Xiang Ding berdebar-debar saat mendengar ini. Dia menatap pemuda di depannya dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa cucunya menjadi semakin misterius di matanya. Bahkan dia tidak berdaya melawan ahli seperti Liu Cheng Siang. Zua Wen sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Ya, Zua Wen mengangguk dengan berat. Bagus, kakek akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menunda Liu Cheng Siang. Namun, saya khawatir saya tidak bisa menundanya terlalu lama. Jadi, sebaiknya kamu bergegas. Zuo Xiang Ding sedikit mengangguk. Kemudian, dia menyaret menara gravitasi dengan tangan kanannya dan bergegas menuju Liu Cheng Siang tanpa takut mati. Ledakan Dalam sekejap, keduanya bertabrakan di ruang terbuka. Saat tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya melanda. Riak energi tak kasat mata bahkan memecahkan tanah. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar beberapa pukulan. Tanpa kecuali, Zuo Xiang Ding berada pada posisi yang sangat dirugikan. Di bawah serangan tajam Liu Cheng Siang, Zuo Xiang Ding hanya bisa mengandalkan kekuatan menara gravitasi untuk bertahan. Melihat Zuo Xiang Ding, yang dirugikan sejak awal, Zuo Wen menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melihat dua tanda di punggung tangannya dengan tatapan membarah. Faktanya, dia juga ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Holy Ice Fire Rune. Anak, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Desahan tak berdaya terdengar di benaknya. Itu adalah suara Xiao Hei, yang terdiam. Situasinya telah mencapai titik kritis. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Zuo Wen berkata sambil tersenyum paksa. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Lagi pula, Holy Ice Fire Rune bukanlah barang biasa. Zuo Wen mengangguk. Kemudian, dua tanda di punggung tangannya menyala. Rune es di tangan kanannya memancarkan cahaya biru sedingin es, sedangkan Rune api di tangan kirinya memancarkan cahaya hitam merah. Saat kedua Rune menyala, dua gelombang energi melesat ke langit dari tangan kiri dan kanan Zuo Wen. Tangan kanannya dipenuhi dengan energi sedingin es yang tak ada habisnya, sementara tangan kirinya dipenuhi dengan api hitam yang berkobar. Saat Zuo Wen memanggil kedua jenis energi ini, energi Yuan di seluruh ruang terbuka mulai mendidih. Kemudian, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh situasi aneh itu. 153. Zuo Xiangding dan Liu Chengxiang, yang awalnya terlibat dalam pertempuran sengit, berhenti sejenak karena situasi yang tidak biasa di pihak Zuo Wen. Keduanya menoleh dan melihat ke atas. Mereka melihat dua simbol aneh menyala di punggung tangan Zuo Wen. Yang di sebelah kanannya berisi aura iblis es yang sangat gelap, sedangkan yang di sebelah kirinya berisi api yang sangat hitam. Kedua energi ekstrim ini pada dasarnya memenuhi seluruh tanah kosong. Pada saat yang sama, riak energi yang menyebabkan jantung seseorang bergetar keluar dari dua energi ekstrim tersebut. Energi ini bahkan menyebabkan hati Liu Chengxiang bergetar tanpa sadar. Mata pemuda di tanah kosong itu mengeras di depan perhatian puluhan ribu orang. Segera, dua energi ekstrim di tangan kiri dan kanannya perlahan mendekat satu sama lain di depan tatapan tertegun semua orang. Jangan bilang kalau anak kecil ini berencana menggabungkan dua energi ekstrim ini. Sebuah pemikiran yang agak mengejutkan tiba-tiba terdengar dalam hati setiap orang. Tangan pemuda itu akhirnya perlahan menyatu saat pikiran ini muncul. Retakan. Beberapa percikan api tiba-tiba muncul dari selah-selah tangan pemuda itu. Pada saat yang sama, suara yang mirip dengan petasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan pemuda itu. Itu terus berderak. Apakah anak kecil ini gila? Terlepas dari apakah itu Liu Chengxiang yang agak terkejut atau penonton di sekitarnya, pemikiran seperti itu muncul di dalam hati mereka saat ini. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan kidingin iblis es dan api iblis nirwana yang terpancar dari tangan Zua Wen. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan salah satu dari dua energi ini benar-benar sebanding dengan serangan kekuatan penuh setengah langkah dari ahli panggung Raja Terang. Saat ini, jika dua energi yang sangat menakutkan ini bergabung bersama, tidak ada yang tahu seberapa kuat energi yang diciptakan. Selain itu, penggabungan dua energi ekstrim ini secara paksa kemungkinan besar akan menghasilkan ledakan hebat. Jika seseorang sedikit saja ceroboh, kemungkinan besar bahkan Zua Wen sendiri akan hancur total oleh energi menakutkan ini. Tidak diragukan lagi, tindakan Zua Wen saat ini jelas merupakan tindakan gila mencari kematian di mata semua orang. Bahkan mata Zuo Siang Ding dipenuhi keraguan. Bahkan dia tidak menyangka bahwa kartu truf yang disebutkan Zua Wen sebenarnya adalah ini. Meretih. Di bawah tatapan ragu semua orang, kedua energi di tangan Zua Wen akhirnya menyatu pada saat tangannya bersatu. Segera, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya seperti meteor yang menembus kehampaan. Setelah itu, suara ledakan yang teredam terus-menerus terdengar dari tangannya. Bang! Saat kedua energi menyatu, bola abu-abu dengan lima warna mengalir di dalamnya perlahan muncul di telapak tangan Zua Wen. Namun, bola energi lima warna ini sangat tidak stabil saat ini. Itu sebenarnya terus berubah bentuk di telapak tangannya, seolah-olah ada makhluk yang terus-menerus berjuang di dalam. Ledakan yang disangka semua orang akan terjadi ternyata tidak terjadi di tangan pemuda tersebut. Meskipun fluktuasi bola energi lima warna di tangannya menjadi semakin intens, itu tidak menunjukkan tanda-tanda meledak sedikitpun. Seolah-olah ada kekuatan aneh di tangan pemuda yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kumpulan bola energi yang sangat tidak stabil ini dan menjaga stabilitasnya. Mata Liu Cheng Xiang seperti mata elang. Tatapan tajamnya langsung mengunci punggung tangan pemuda itu. Segera, dia melihat dua simbol aneh berkedip-kedip di punggung tangan pemuda itu. Saat simbol-simbol itu berkedip-kedip, gelombang energi aneh ditransmisikan dari simbol-simbol itu ke dalam bola energi lima warna. Mengikuti masukan energi aneh dari simbol, bola energi lima warna mempertahankan semacam keseimbangan dinamis. Itu tidak meledak seperti yang diharapkan. Selain itu, Liu Cheng Xiang terkejut saat mengetahui bahwa meskipun simbol di punggung tangan pemuda itu menjaga keseimbangan bola energi lima warna, simbol itu juga berulang kali menuangkan ki dingin yang menyedihkan dan api iblis nirwana ke dalam lima warna. Bola energi berwarna. Setelah mengalirnya dua energi ekstrim ini, ukuran bola energi lima warna juga mulai membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Aura menakutkan seperti binatang buas juga muncul dari bola energi lima warna. Kemunculan aura ini seperti gunung, menekan cukup banyak orang hingga tidak bisa bernafas. Aura yang sangat kuat. Bola apa yang ada di tangan Zua Wen? Kenapa ia memiliki aura yang begitu menakutkan? Aura ini benar-benar terlalu menakutkan. Pada dasarnya aura ini jauh melampaui jangkauan tahap korporeal yang bahkan ketika Liu Cheng Xiang menggunakan tubuh iblis langit, aura ini tidak seseram aura ini. Jangan bilang padaku bahwa kekuatan bola energi kecil lima warna ini bahkan telah melampaui ahli tahap raja manusia tingkat lanjut. Saat aura bola energi lima warna di tangan Zua Wen menjadi semakin menakutkan, suasana di ruang terbuka juga menjadi aneh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada bola energi lima warna di tangan Zua Wen. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya juga meningkat karena ini. Simbol ini. Jangan bilang kalau itu adalah simbol suci yang legendaris. Mata Liu Cheng Xiang membelalak saat dia menatap simbol yang berkedip-kedip di punggung tangan Zua Wen. Seolah dia mengenali sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Aku tidak bisa membiarkan anak ini melanjutkan. Ini adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Bahkan lelaki tua ini pun tidak bisa menahannya. Sial! Bagaimana bocah cilik ini bisa melakukan hal seperti itu? Liu Cheng Xiang memang monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Dia sebenarnya bisa mengenali simbol suci di punggung tangan Zua Wen. Begitu suaranya jatuh, kaki Liu Cheng Xiang tiba-tiba menginjak tanah. Seluruh tubuhnya begitu cepat sehingga menyelaukan mata kedua orang yang hadir. Dia dengan cepat bergegas menuju Zua Wen. Liu Cheng Xiang, lawanmu adalah aku. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Zuo Xiang Ding juga melihat bola energi lima warna di tangan Zua Wen. Ketika dia melihat bahwa yang pertama benar-benar bisa mengendalikan bola energi lima warna, Zuo Xiang Ding juga menghela nafas lega. Pada saat ini, melihat Liu Cheng Xiang ingin menghentikan Zua Wen, Zuo Xiang Ding secara alami berdiri di depannya. Zuo Xiang Ding, apakah menurutmu lelaki tua ini tidak berani membunuhmu? Mata Liu Cheng Xiang tiba-tiba memerah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam bola energi lima warna di tangan Zua Wen meningkat dengan sangat cepat. Saat energi bola energi lima warna terus meningkat, perasaan krisis di hati Liu Cheng Xiang menjadi semakin kuat. Aku harus menghentikan bocah nakal ini. Mereka yang menghalangi jalanku, mati. Sambil meraung, otot lengan Liu Cheng Xiang menggeliat dengan keras. Segera setelah itu, gas hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lengannya. Tinju merah hantu yang mengamuk. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Segera, tangan kanan Liu Cheng Xiang seperti tangan besi yang tidak bisa dihancurkan. Ia dengan keras menghantam menara hitam di depan Zuo Xiang Ding. Kekuatan yang kuat bahkan mengguncang udara, menciptakan gelombang kejut. Ledakan. Saat tinjunya menghantam menara hitam, suara gemuruh yang terdengar seperti 10 ribu sambaran petir langsung meledak di ruang terbuka. Segera setelah itu, di bawah kekuatan tinju Liu Cheng Xiang, menara hitam raksasa itu dihancurkan dengan keras puluhan kaki ke dalam tanah, hanya menyisakan beberapa kaki dari ujung menara di atas tanah. Zuo Xiang Ding memuntahkan seteguk darah akibat pukulannya. Seluruh tubuhnya seperti daun layu, jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di samping menara hitam. Bocah keluarga Zuo, keberuntungan Anda tidak buruk, Anda sebenarnya memiliki simbol suci yang legendaris. Saya pikir simbol suci ini harus menjadi manfaat terbesar yang Anda peroleh dari kosmos sak ahli itu. Namun, segera, simbol suci ini akan menjadi milik saya, Liu Cheng Xiang. Satu-satunya hasil bagi Anda adalah kematian. Saat Liu Cheng Xiang mengalahkan Zuo Xiang Ding dalam sekejap, dia seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia dengan ganas berlari menuju pemuda yang masih mengendalikan bola energi lima warna tidak jauh dari sana. Ketakutan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh keserakahan yang ekstrim. Simbol suci adalah harta karun surga dan bumi yang legendaris. Menurut legenda, jika seorang pejuang mendapatkan simbol suci, dia pasti akan menjadi orang suci tertinggi di seluruh benua, berdiri di puncak seluruh benua. Memikirkan berbagai legenda simbol suci, keserakahan di mata Liu Cheng Xiang menjadi semakin intens. Tatapan yang biasa dia lihat pada Zuo Wen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan simbol suci, dia harus membunuh pemuda di depannya. Liu Cheng Xiang, saya khawatir simbol suci akan menjadi masalah bagi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda bahkan mungkin harus membayar dengan nyawa Anda. Saat Liu Cheng Xiang hendak mencapai pemuda itu, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman aneh. Kemudian, di bawah tatapan Liu Cheng Xiang yang menyipit, pemuda itu merentangkan tangannya, dan bola energi lima warna tiba-tiba muncul di depan mata Liu Cheng Xiang. Perasaan bahaya yang tidak dapat dijelaskan langsung memenuhi pikiran Liu Cheng Xiang. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui tangan kanan pemuda itu sedang memegang bola energi lima warna, dan dia dengan ringan melemparkannya ke arahnya. Bola energi lima warna tiba-tiba melesat menuju lokasi Liu Cheng Xiang dengan kecepatan yang mempesona. Kemana pun ia melewatinya, udara akan mendidih, dan suara gemuruh yang keras akan terus bergema di udara. Seolah-olah ruang itu sendiri akan terkoyak oleh energi ini. Ah! Liu Cheng Xiang tiba-tiba menjerit, dan seluruh tubuhnya berputar dalam posisi yang aneh. Segera setelah itu, momentum ke depannya tiba-tiba terhenti. Kemudian, ujung kakinya tiba-tiba terdorong dari tanah, dan seluruh tubuhnya mundur ke arah yang berlawanan. Bahkan dia tidak menyangka Zhuowen akan benar-benar menyelesaikan pembangunan bola energi lima warna saat ini. Terlebih lagi, saat dia hendak mendekat, Zhuowen tiba-tiba melemparkan bola energi lima warna itu. Namun, kecepatan mundur Liu Cheng Xiang jelas lebih lambat dari bola energi lima warna. Setelah mundur beberapa puluh meter, bola energi lima warna menyusulnya. Saat bola energi lima warna mendekati Liu Cheng Xiang, bola abu-abu itu tiba-tiba berkontraksi, dan kemudian tiba-tiba mengembang. Kemudian, percikan api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola seperti hujan meteor. Ledakan tak terkendali langsung meledak di udara. Ledakan. Energi destruktif menyebar dari udara, dan riak muncul di ruang kosong. Tak jauh dari situ, sebuah bukit mengjulang tinggi yang mencapai awan runtuh setelah riaknya menyebar, berubah menjadi lubang yang dalam. Pada saat yang sama, pada saat bola energi lima warna meledak, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terbuka menggunakan teknik gerakan mereka, dan setelah mundur sangat jauh, mereka sekali lagi berhenti dan melihat ke arah lapangan terbuka. Saat semua orang pergi, riak energi yang kuat menyapu seluruh keluarga uang. Dalam sekejap, pavilion dan menara yang tak terhitung jumlahnya di keluarga uang berubah menjadi debu oleh riak energi. 154. Bola energi warna-warni meledak di ruang terbuka seperti matahari yang cemerlang. Seperti gelombang dahsyat, itu menyelimuti seluruh ruang terbuka. Dalam sekejap, gelombang api hitam dan udara dingin biru es tak berujung yang membumbung ke langit terjalin menjadi pilar energi abu-abu yang mempesona. Pilar energi abu-abu itu seperti pilar surgawi yang menembus langit. Itu membumbung ke langit dan menembus lubang di lapisan kabut di langit. Di seluruh kota armor rotan, banyak pejuang yang tertarik dengan pilar energi abu-abu yang mengjulang ke langit. Saat mereka merasakan kekuatan luar biasa dari pilar energi yang menembus langit, mata semua orang menjadi kusam. Perpaduan rumit antara dingin ekstrim dan panas ekstrim langsung memenuhi seluruh kota armor rotan. Seolah-olah ratan armor city telah tenggelam ke dalam api penyucian es dan api. Beberapa orang berkeringat deras karena panas yang ekstrim, sementara yang lain menggigil karena kedinginan yang ekstrim. Kekuatan ini sangat kuat. Kapan prajurit sekuat itu muncul di kota rotan armor kita? Jauh dari keluarga Wang, banyak pembudidaya mengangkat kepala dan menatap pilar energi abu-abu yang melesat ke langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Mereka bisa merasakan energi luar biasa besar yang terkandung dalam pilar energi yang dapat menghancurkan dunia. Pergi! Ayo pergi dan lihat! Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini, tetapi praktisi seni bela diri kuno yang tak terhitung jumlahnya di ratan armor city semuanya menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas menuju pilar energi. Sosok-sosok padat itu seperti belalang yang lewat saat mendekati lokasi pilar energi. Ketika para pembudidaya ini tiba di tempat tujuan, mereka juga menemukan bahwa lokasi pilar energi sebenarnya adalah tempat keluarga Wang berada. Pada saat ini, sejumlah besar petani telah berkumpul di luar keluarga Wang. Itu sebenarnya keluarga Wang. Mungkinkah ahli yang menciptakan keributan sebesar itu sebenarnya berasal dari keluarga Wang? Para prajurit yang bergegas juga menyadari bahwa ini adalah wilayah keluarga Wang. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka, dan pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Jika keluarga Wang benar-benar memiliki orang yang kuat, mungkin seluruh kota Zirah Rotan akan menjadi tidak stabil. Bagaimanapun, keluarga Wang terkenal sombong di seluruh kota Zirah Rotan. Namun, ketika para pejuang yang bergegas melihat kediaman keluarga Wang melalui celah kerumunan di depan mereka, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Sebab, apa yang tampak di hadapan mereka kini bukan lagi kediaman besar dan makmur di masa lalu. Sebaliknya, itu hanyalah gurun dengan tembok dan ubin yang rusak. Perkemahan keluarga Wang, yang radiusnya hampir 100 mil, telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada satupun bangunan lengkap yang dapat ditemukan. Hanya ada beberapa pecahan batu-bata dan pilar-pilar yang patah, seolah-olah itu pertanda bahwa ini dulunya adalah rumah besar yang ramai. Keluarga Wang sebenarnya, telah dimusnahkan. Kota Armor Rotan, Kota Armor Rotan, dan Kota Armor Rotan, Kota Armor, kediaman klan keluarga Wang, Kota Armor Rotan, Kota Armor Rotan, Kota Armor Rotan, Kota Armor Rotan, Kota Armor Rotan. Sebagai Rotan-Rotan Klan Wang-Klan Wang, dan Wang-Klan Wang-Wang-Wang, uang Rotan Studio World Atlas, Nen World Studio, Nen, Nen. Terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan kelas atas atau kekuatan keseluruhan, keluarga Wang dianggap sebagai kekuatan besar yang sulit untuk dihadapi. Namun, kekuatan besar di mata para penggarap Rotan Armor City ini kini menjadi sangat lemah. Siapa sebenarnya yang membuat keluarga Wang menjadi seperti itu? Saat keterkejutan mereka perlahan memudar, pikiran para pembudidaya Kota Rotan Armor ini juga dipenuhi dengan keraguan. Sama seperti dugaan para penggarap Kota Zirah Rotan ini, pilar energi abu-abu yang membumbung ke langit di atas gurun akhirnya menghilang di bawah tatapan semua orang. Buk-buk-buk. Saat pilar energi abu-abu menghilang, langkah kaki yang terdengar seperti detak jantung perlahan bergema di seluruh ruangan. Segera setelah itu, sesosok tubuh yang samar-samar terlihat diam-diam keluar dari kegelapan kelabu. Saat sosok ini akhirnya muncul di depan semua orang, mata semua orang membelalak. Pasalnya, pemilik figur tersebut sebenarnya adalah seorang pemuda yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Tubuh pemuda itu tinggi dan langsing, setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Namun, saat ini, wajah pemuda itu sepucat salju. Tangannya benar-benar dipenuhi bekas luka yang mengerikan, dan bekas darah merah ceri perlahan mengalir keluar dari bekas luka tersebut. Itu adalah pemandangan yang sangat indah dan indah di seluruh ruang kosong. Buk-buk-buk. Saat pemuda itu melangkah keluar, dia melambaikan tangan kanannya dan ketiga sosok itu mendarat dengan keras di tanah seperti batu yang berjatuhan. Suara teredam bergema di seluruh ruang terbuka seperti bel besar, mengeluarkan suara yang menggetarkan hati orang. Suosh-suosh-suosh. Saat suara benda berat jatuh ke tanah terdengar, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada tiga sosok di bawah kaki pemuda itu. Ketika tatapan ini akhirnya melihat wajah sebenarnya dari ketiga sosok itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pasalnya, di antara ketiga sosok tersebut, dua di antaranya sebenarnya familiar bagi mereka. Kepala keluarga Chen, Chen Seng, dan kepala keluarga Wang, Wang Yuan Xing. Kedua wajah mereka pucat dan tidak berdarah, dan bahkan tubuh mereka tidak memiliki aura apapun. Jelas sekali mereka sudah mati total. Chen Seng dan Wang Yuan Xing keduanya mati. Menatap dua mayat yang tergeletak di kaki pemuda itu, semua orang tiba-tiba merasakan pusing di kepala mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kepala keluarga Chen dan keluarga Wang, dua dari tiga keluarga besar kota Armor Rotan, akan mati pada saat yang bersamaan. Perlu diketahui bahwa Chen Seng dan Wang Yuan Xing dapat menduduki peringkat di antara pakar terbaik di ratan Armor City. Kultifasi Chen Seng adalah setengah langkah menuju alam Raja Zhao, dan Wang Yuan Xing telah menerobos ke alam Raja Zhao. Di ratan Armor City, kekuatan mereka hanya di bawah Gu Yu Etian dan Gu Lai. Namun, meski dengan kekuatan sekuat itu, mereka tetap terbunuh. Hasil yang tidak terduga ini segera menyebabkan banyak praktisi seni bela diri kuno berpikir bahwa mereka sedang berhalusinasi. Namun, dengan sangat cepat, pandangan para praktisi seni bela diri kuno ini sekali lagi tertuju pada pemuda itu. Setelah mengamati dalam waktu lama, seseorang akhirnya menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah Zhao Wen, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian di ratan Armor City. Mungkinkah Chen Seng dan Wang Yuan Xing sama-sama dibunuh oleh Zhao Wen? Tiba-tiba, sebuah pemikiran yang agak tak terbayangkan memenuhi pikiran semua orang. Segera, tatapan orang-orang ini terhadap Zua Wen tiba-tiba menjadi terkejut. Semua orang masih ingat bahwa meskipun pemuda di depan mereka telah menjadi pusat perhatian selama pertempuran di pasar setengah tahun yang lalu, kekuatannya hanya berada di sekitar alam kekosongan Yin. Dia bahkan belum mencapai alam korporeal yang... Namun, setelah setengah tahun, dia benar-benar bisa membunuh seorang praktisi seni bela diri kuno dari alam Raja Zhao sendirian. Meskipun Rana Wang Yuan Xing adalah yang terendah di alam Raja Zhao dan hanya berada di sekitar alam Raja manusia awal, dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang praktisi seni bela diri kuno dari alam Raja Zhao belum tentu bisa membunuhnya. Keluarga Wang dan keluarga Chen sudah tamat. Keluarga Zuo benar-benar akan bangkit. Melihat pemuda berlumuran darah di tanah terbuka, semua orang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa keluarga Zuo telah menghasilkan sosok yang begitu mengerikan. Kebangkitan keluarga Zuo tidak dapat dihentikan. Berbeda dengan perasaan rumit para pejuang yang datang terlambat, kekuatan yang telah diundang oleh keluarga Wang sejak awal semuanya tercengang di tempatnya. Mereka berada di depan lapangan terbuka, tetapi pandangan mereka tidak tertuju pada Chen Seng dan Wang Yuan Xing. Sebaliknya, mereka lebih mementingkan mayat layu lainnya. Mayat ini sangat aneh, seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah-olah telah diracuni. Apalagi hampir tidak ada daging di tubuhnya, seolah-olah hanya tinggal kulit dan tulang. Sekarang, itu tidak mencolok di antara ketiga mayat itu. Beberapa prajurit yang datang terlambat mengabaikan mayat ini. Sebaliknya, mereka lebih memperhatikan mayat Chen Seng dan Wang Yuan Xing. Mereka mengira mayat Liu Cheng Xiang adalah orang yang tidak penting. Namun, kekuatan ini mengetahui bahwa kekuatan Liu Cheng Xiang adalah yang terkuat di antara ketiganya, terutama setelah dia menggunakan tubuh iblis surgawi. Kekuatannya hampir mencapai alam raja manusia luar biasa, jauh melebihi kekuatan Chen Seng dan Wang Yuan Xing. Awalnya, kekuatan ini mengira bahwa pemenang terakhir adalah Liu Cheng Xiang. Namun, kenyataan di depan mereka adalah Liu Cheng Xiang telah berubah menjadi mayat, sementara Zhuawan masih berdiri di tempatnya. Di tanah terbuka, Zhuawan menatap ketiga mayat di kakinya dan mendesah pelan. Zhuawan juga terkejut dengan kekuatan simbol suci APS. Bahkan seorang ahli seperti Liu Cheng Xiang tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Namun, setelah menghela nafas ringan, rasa lelah yang berat menyerang hatinya. Langkah kakinya terhuyung, dan Zhuawan benar-benar terjatuh tanpa sadar. Sepertinya harga menggunakan simbol suci APS sangat mahal. Sekarang, Yuan power di tubuhku hampir habis, dan otot-otot di sekujur tubuhku patah di banyak tempat. Saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dengan senyum pahit, Zhuawan perlahan terjatuh kembali. Namun, saat dia jatuh, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba menyerbu dari jauh dan menangkap tubuh Zhuawan. Zhuawan, Anda melakukannya dengan baik. Saya benar-benar tidak menyangka pada akhirnya Anda akan mampu membunuh Liu Cheng Xiang. Kamu memang anak dari saudara ketiga, haha. Menyipitkan matanya, Zhuawan memandang lelaki tua berambut putih di depannya dan berkata sambil tersenyum, Kakek. Jika bukan karena Anda, saya khawatir bahkan saya tidak akan mampu mengalahkan Liu Cheng Xiang. Jangan bicarakan ini sekarang. Lukamu sangat serius. Anda harus segera kembali dan memulihkan diri. Jika tidak, akan ada bahaya tersembunyi di masa depan. Kakek akan mengantarmu pulang sekarang. Zhuo Xiang Ding dengan lembut menyalurkan Yuan Power ke tubuh Zhuawan. Kemudian, dia mendukung Zhuawan dan mengumpulkan orang-orang dari keluarga Zhuo untuk meninggalkan reruntuhan keluarga Wang. Kali ini, keluarga Zhuo tidak mengalami kerugian banyak. Meski dua tokoh penting, Zhuo Bei Tian dan Zhuo Ding Tian, terluka parah, itu bukan masalah besar. Sebelum keluarga Zhuo pergi, mereka secara alami menjarah beberapa area keluarga Wang yang tidak rusak. Melihat keluarga Zhuo pergi, kekuatan lain di luar ruang terbuka tidak berani bergerak sedikitpun. Meskipun tokoh penting keluarga Zhuo tampaknya terluka parah, kekuatan mengejutkan keluarga Zhuo telah mengejutkan semua prajurit yang hadir. Keluarga Chen, keluarga Wang, dan ahli alam raja manusia tingkat lanjut tidak dapat mengalahkan keluarga Zhuo. Tampaknya kebangkitan keluarga Zhuo tidak dapat dihentikan. 155. Pertarungan antara tiga keluarga besar akhirnya berakhir dengan kematian Liu Cheng Xiang dan Wang Yuan Xing. Pada saat kematian mereka, semua orang tahu bahwa meskipun keluarga Wang dan Chen telah mempersiapkan diri dengan baik, mereka tidak hanya tidak mampu mengalahkan keluarga Zhuo, tetapi mereka juga telah membayar harga yang mahal karena pembalasan dari keluarga Zhuo. Dan akibat dari ini adalah kemerosotan abadi dari dua keluarga besar. Setelah kehilangan pilar dukungan mereka, status keluarga Wang dan Chen di ratan Armor City akan menurun dengan cepat. Mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Kali ini, konflik yang dipimpin oleh keluarga Wang menyebabkan reputasi keluarga Zhuo melambung tinggi. Tidak ada lagi yang berani meremehkan keluarga yang sebelumnya tidak menonjolkan diri ini. Selain reputasi keluarga Zhuo, ada juga satu orang yang menjadi bahan pembicaraan di kota. Orang ini adalah anggota generasi muda keluarga Zhuo, Zhuawan. Pemuda yang sendirian membunuh para pemimpin keluarga Chen dan Wang kini telah menjadi idola semua pejuang muda di Finn Armor City. Setelah mengalahkan keluarga Chen dan Wang, keluarga Zhuo pun mengambil alih bisnis kedua keluarga tersebut. Keluarga Zhuo dapat dianggap berada di puncak kota baju besirotan. Tanpa penindasan dan ancaman dari keluarga Wang dan Chen, keluarga Zhuo layak menjadi keluarga nomor satu di ratan Armor City. Dengan ketenaran seperti itu, menarik banyak ahli untuk bergabung dengan keluarga Zhuo. Penambahan para ahli ini membuat keluarga Zhuo cukup bahagia. Bagaimanapun, keluarga Zhuo menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan keluarga Wang dan Chen. Sekarang adalah waktunya merekrut lebih banyak orang. Dengan penambahan prajurit yang terus-menerus, kekuatan keluarga Zhuo juga melonjak tidak seperti sebelumnya. Sementara Zhuo Xiangding dan yang lainnya sibuk membersihkan sisa-sisa pertempuran, Zhuo Wen telah kembali ke ruang pelatihan pavilion naga tersembunyi dan diam-diam memulihkan diri. Cedera yang dialami Zhuo Wen cukup serius, dan hampir semuanya disebabkan oleh serangan balik dari simbol suci APS. Namun, dengan nutrisi dari pil yang tak terhitung jumlahnya di tas kiankun dan esensi abadi di tubuhnya, luka-lukanya perlahan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Sejak pertempuran itu, identitas Zhuo Wen sebagai master arcana peringkat dua telah terungkap. Ditambah dengan pencapaian gemilangnya dalam pertempuran, statusnya di keluarga Zhuo telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Zhuo Xiangding akan berbicara kepada cucunya dengan ekspresi baik dan bangga. Di dalam ruang pelatihan teknik pavilion naga tersembunyi, Zhuo Wen duduk bersila dengan tenang saat untayan energi asal melonjak ke dalam tubuhnya seperti air pasang sebelum akhirnya menyatu ke dalam dan tiannya, memperkayanya sepenuhnya. Saat dia mengolah energi asalnya, simbol suci api es di punggung tangan Zhuo Wen terus-menerus memancarkan cahaya redup di ruangan redup. Ketika permukaan simbol itu berkedip-kedip, energi asal dalam dan tian Zhuo Wen dan kekuatan spiritual di istana niwannya benar-benar berdetak seperti jantung. Suara pemukulannya sangat berirama, dan dengan suara pemukulan ini, energi asal dalam dan tian Zhuo Wen dan kekuatan spiritual di istana niwan miliknya benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama budidaya ini, Zhuo Wen benar-benar merasakan manfaat luar biasa yang diberikan oleh simbol suci api es kepadanya. Tanpa menyebutkan kekuatan destruktif yang kuat dari simbol suci, hanya kemampuan untuk terus-menerus menyerap energi asal dari dunia luar dan menggunakannya untuk memelihara energi asal dan kekuatan spiritual milik sendiri sudah merupakan keberadaan yang sangat menantang surga. Dengan kata lain, bahkan jika Zhuo Wen tidak fokus pada kultifasi, dengan simbol suci api es, energi asal dan kekuatan spiritual dalam tubuh Zhuo Wen masih akan meningkat cukup banyak. Pertumbuhan seperti ini terus berlangsung setiap saat. Ini seperti saat Zhuo Wen berada di bumi pada kehidupan sebelumnya, bermain game dengan plug-in. Bahkan jika pemain tidak sedang bermain komputer, pengalaman karakter dalam game akan tetap meningkat setiap saat. Pantas saja ada legenda yang bilang kalau begitu seorang pejuang mendapatkan sebuah simbol suci, dia hampir bisa menjadi seorang saint. Dengan efek dari simbol suci yang menantang surga, selama bakatnya tidak terlalu buruk, dia hampir bisa naik ke tingkat saint. Puncak. Zhuo Wen menghela napas pelan dan perlahan membuka matanya. Tatapannya terfokus pada tanda di punggung tangannya saat dia berbicara dengan kejutan yang menyenangkan. Anak, Anda juga merasakan manfaat yang diberikan oleh simbol suci kepada Anda, bukan? Saat itu, Raja Naga ini mengizinkanmu mendapatkan simbol suci, itu semua untukmu. Xiao Hei muncul di bahu Zhuo Wen pada suatu saat. Dia menyilangkan kakinya dan duduk di bahu Zhuo Wen sambil terkekeh. Zhuo Wen memutar matanya. Kulit Xiao Hei sangat tebal. Dia jelas-jelas berusaha memulihkan asalnya, tetapi sekarang dia mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Hal ini membuat Zhuo Wen sedikit terdiam. Namun, manfaat yang dibawa oleh simbol suci APS kepada Zhuo Wen memang membuatnya cukup puas. Zhuo Wen sebenarnya sangat berterima kasih kepada Xiao Hei yang agak arogan. Dengan simbol suci APS, asalmu seharusnya bisa pulih dengan sangat cepat. Zhuo Wen melirik Xiao Hei dan terkekeh. Simbol suci memang memiliki beberapa manfaat yang tak terlukiskan untuk stabilisasi dan pemulihan jiwa. Namun, simbol suci APS di tubuhmu hanyalah jejak asal. Efeknya tidak sebaik yang diharapkan. Jika aku memiliki simbol suci APS yang lengkap, aku khawatir asal usul Raja Naga ini akan mampu pulih lebih dari setengahnya. Xiao Hei mengerucutkan bibirnya dan mengangkat bahu tak berdaya saat dia berbicara. Jelas sekali bahwa dia memiliki beberapa keluhan tentang fakta bahwa Icevire Holy simbol hanyalah jejak asal. Simbol suci APS yang lengkap. Menurut gambar sisa di simbol suci APS, Jika saya ingin mendapatkan simbol suci APS yang lengkap, maka saya harus melewati delapan tingkat pertama dari Aula Ganda APS di Akademi Ilahi. Sepertinya aku harus mengumpulkan beberapa informasi tentang Akademi Ilahi. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Saya pikir Master Murahan Anda mungkin tahu sedikit. Bagaimanapun, dia adalah Master Arcana kelas 3. Pengalamannya seharusnya jauh lebih kaya daripada bocah nakal sepertimu. Xiao Hei mengusap dagunya dengan cakar kecilnya sambil berbicara dengan acuh-ta'acuh. Mata Zuawan berbinar saat mendengar ini. Sepertinya dia hanya bisa meminta bantuan Grandmaster Kuraki. Namun, Tuan Kuraki dan Tuan Kota Gu Yuetian seharusnya masih berada di ibu kota prefektur. Saya mendengar dari kakek bahwa mereka pergi untuk berpartisipasi dalam acara akbar dan baru akan kembali sekitar sebulan lagi. Sekarang, saya harus menunggu mereka kembali sebelum saya dapat pergi dan bertanya kepada mereka. Kebetulan saya bisa menggunakan satu bulan ini untuk menerobos wilayah saya saat ini. Mata Zuawan berkedip. Kultifasinya telah mencapai level 8 dari alam kekosongan Yin. Namun, setelah pertempuran dengan keluarga Wang, Zuawan memperoleh beberapa wawasan dan energi asal di tubuhnya meningkat pesat. Sekarang, dengan efek simbol suci api es yang luar biasa, Zuawan dapat merasakan bahwa dia akan menerobos lagi. Sepertinya kemajuannya agak lambat. Zuawan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia duduk bersila dan memulai meditasinya yang membosankan. Namun, jika Zhuo Xiangding dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Zuawan, mereka akan sangat marah hingga muntah darah. Perlu diketahui bahwa Zuawan baru saja menembus level 8 alam kekosongan Yin. Sekarang dia akan menerobos lagi, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kemajuannya terlalu lambat. Di aula rumah gubernur yang remang-remang, sesosok tubuh kekar duduk dengan tenang di kursi utama. Suasananya agak aneh. Di tengah aula, seorang pria berpakaian hitam berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Tuan Gulai, keluarga Wang dan keluarga Chen sudah tamat. Keluarga Wang dan keluarga Chen bergabung, tapi mereka masih bukan tandingan keluarga Zhuo. Saya ingat Wang Yuan Xing telah mencapai alam raja manusia awal. Kekuatan semacam ini harus dianggap sebagai kekuatan tertinggi di ratan Armor City. Sosok kekar itu perlahan berdiri dari kursi utama. Di bawah sinar cahaya, wajah tegas dan tegak terlihat. Orang ini adalah Gulai, yang mempunyai beberapa konflik dengan Zhuawan. Di saat yang sama, dia juga ahli terkuat kedua di rumah gubernur. Saat ini, wajah Gulai menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka keluarga Wang dan keluarga Chen tetap bukan tandingan keluarga Zhuo. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Zhuo, Zhuo Xiangding, juga telah mencapai alam raja manusia awal. Terlebih lagi, dia memiliki harta karun spiritual tingkat menengah. Pria berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan hormat, Harta karun spiritual tingkat menengah. Saya tidak menyangka keluarga Zhuo begitu tersembunyi. Mereka sebenarnya memiliki harta karun spiritual tingkat menengah. Ini sungguh tidak terduga. Namun, saya ingat Wang Yuan Xing memiliki rencana cadangan. Saya mendengar bahwa Liu Cheng Xiang dari kota Liu Chuan bekerja dengannya. Budidaya bajingan tua Liu Cheng Xiang itu telah mencapai alam raja manusia awal. Bahkan jika Zhuo Xiangding memiliki harta karun spiritual tingkat menengah, dia masih bukan tandingan dua prajurit realem raja manusia. Mata Gulai berkedip. Namun, ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Memang seperti yang kamu katakan. Namun, ada kejadian tak terduga di tengah jalan. Yaitu, Zhuo Wen dari keluarga Zhuo muncul pada akhirnya. Begitu dia muncul, dia membunuh Chen Sheng dari keluarga Chen. Pada saat yang sama, dia menantang Wang Yuan Xing sendirian dan menyebabkan kematian Wang Yuan Xing. Pada akhirnya, dia bergabung dengan Zhuo Xiangding dan dengan paksa menggabungkan energi es dan api untuk menciptakan bola energi yang kuat yang membunuh Liu Cheng Xiang. Ketika pria berpakaian hitam mengatakan ini, napasnya menjadi cepat. Jelas sekali, bahkan dia terkejut dengan pencapaian Zhuo Wen. Zhuo Wen, Anda mengatakan bahwa Chen Sheng, yang setengah langkah menuju alam Raja Zhao, dan Wang Yuan Xing dan Liu Cheng Xiang, yang keduanya berada di alam Raja Zhao, semuanya dibunuh oleh Zhuo Wen. Retakan. Tangan Gulai sedikit gemetar. Dia tiba-tiba menghancurkan cangkir teh di tangannya. Pupil matanya menyusut seukuran jarum saat dia berbicara dengan tidak percaya. Tuan, ini benar sekali. Si kecil ada di tempat kejadian saat itu. Terlebih lagi, pilar energi abu-abu yang melesat ke langit kemarin diciptakan oleh Zhuo Wen. Dia menggunakan gerakan ini untuk membunuh Liu Cheng Xiang. Terlebih lagi, energi mental Zhuo Wen telah mencapai tingkat kedua. Ketika pria berpakaian hitam itu melihat Gulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Namun, dia tetap tidak mengubah perkataannya. Gulai sedikit mengernyit saat dia menatap pria berpakaian hitam itu dalam-dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka Zhuo Wen bisa berkembang sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Sungguh tidak bijaksana melawan anak ini sekarang. Bantu aku mengeluarkan perintah. Di masa depan, kamu tidak boleh melawan keluarga Zhuo. Juga, siapkan hadiah besok dan kirimkan ke keluarga Zhuo sebagai tanda penghargaan kami. Setelah mengusir orang berpakaian hitam itu, Gulai tiba-tiba menatap kosong ke atas aula. Pikirannya sekali lagi mengingat ekspresi pantang menyerah dan ulet di wajah pemuda itu selama pertempuran di pasar. Pada saat itu, dia samar-samar menebak bahwa anak ini jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. 156. Waktu berlalu. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Di dalam ruang pelatihan pavilion naga tersembunyi, sinar matahari yang hangat menyinari celah di antara jendela. Sosok tinggi dan tegap tampak tenang dan tenteram di bawah penerangan cahaya. Tepat pada saat ini, mata pemuda itu tiba-tiba terbuka lebar, dan kemudian seberkas cahaya terang muncul secara eksplosif dari matanya. Berderak. Tiba-tiba pemuda itu berdiri. Otot-otot di sekujur tubuhnya seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya saat ini, menggeliat terus-menerus. Pada saat yang sama, terdengar suara dislokasi tulang yang jelas. Mengangkat kepalanya ke langit, dia melolong. Aura yang melonjak langsung keluar dari tubuh pemuda itu. Yuan Qi di sekitarnya berubah menjadi badai dahsyat dan dahsyat yang melanda segala arah. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam keluar dari tubuh pemuda itu. Segera setelah itu, aura di dalam tubuh pemuda itu melonjak hingga ekstrim. Saat aura ini mencapai puncaknya, gelombang udara takasat mata muncul di dalam ruangan, menyebabkan meja, kursi, dan perabotan lain di dalam ruangan menjadi berantakan. Alam kekosongan yin tingkat ke-9. Tapi dengan karakter anak ini, saya khawatir dia tidak akan berhenti sampai pada tahap ini saja. Seekor anjing Xiao Hei berkata sambil berpikir sambil melayang di udara. Mata hitam sipitnya diam-diam menatap pemuda di depannya. Begitu Xiao Hei selesai berbicara, pemuda di depannya menepuk Tas Kian Kun dengan tangan kanannya. Kemudian, dia mengeluarkan 10 pil obat dengan kekuatan obat yang luar biasa. Dengan mengepalkan tangannya, pil obat itu langsung hancur. Energi obat yang tak ada habisnya membentuk lapisan kabut-berkabut di sekitar pemuda itu. Selanjutnya, dada pemuda itu berkontraksi dan menegang saat dia menghirup semua energi obat di sekitarnya ke dalam mulutnya dalam satu tarikan napas. Kantong Kian Kun darah tiran mengandung ramuan dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, Zhuawan tidak kekurangan obat mujarab. Bisa dikatakan dia bisa menggunakan ramuan sebanyak yang dia mau. Saat pemuda itu menghirup kekuatan obat, auranya bangkit kembali. Namun, ketika auranya mencapai puncak alam kekosongan yin tingkat ke-9, kecepatannya sama lambatnya dengan kura-kura. Pemuda itu sepertinya menyadari fenomena ini. Dia mengeluarkan 10 ramuan lagi dari Tas Kian Kunnya dan menghancurkan semuanya. Demikian pula, dia menyerap semua kekuatan obat. Dengan dukungan kekuatan obat, aura stagnan di tubuh pemuda itu bergerak lagi. Ia segera menerobos puncak alam kekosongan yin tingkat ke-9 dan mencapai setengah langkah menuju alam yang. Namun, setelah mencapai tahap ini, aura pemuda itu waktu berhenti bergerak. Pria muda itu menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mencapai tahap korporeal yang setengah langkah. Jika dia ingin mencapai tahap korporeal yang, dia harus memiliki tingkat pemahaman tertentu. Bagaimanapun, Zhuowen hanya berkultivasi dalam waktu singkat, jadi pemahamannya secara alami tidak cukup dalam. Pada usianya, dia sudah dianggap monster yang telah mencapai setengah langkah menuju alam korporeal yang. Sepertinya aku tidak bisa menembus belenggu tahap kekosongan yin dan mencapai tahap jasmani yang. Wah, kemajuanmu terlalu cepat. Saya ingat Anda membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk mencapai alam setengah langkah yang dari awal alam kekosongan yin. Cek cek. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan para jenius top itu pun tidak akan terlalu jauh. Seni bela diri juga takut akan ketidaksabaran Anda. Lebih baik melakukannya perlahan. Blackie menyilangkan kakinya di depan dada dan mencibir dengan nada mengejek. Menghadapi ejekan Xiao Hei, Zhuowen menggaru kepalanya dengan canggung. Kata-kata Xiao Hei masuk akal. Dia memang terlalu rakus. Sekarang dia memikirkannya, kemajuannya dalam seni bela diri telah membuat banyak rekannya tertinggal jauh. Sekarang dia memiliki simbol suci api es. Kekuatan sejatinya bisa menduduki peringkat teratas di rataan Armor City. Anak laki-laki. Serangan balik yang ditimbulkan oleh simbol suci api es terhadap Anda agak besar. Lagi pula, terlepas dari apakah itu aura dingin api iblis nirwana atau aura dingin mata gelap iblis surga, kedua jenis energi ini sama-sama merupakan energi tingkat manusia. Setelah keduanya digabungkan, bola energi lima warna yang tercipta akan mencapai level tingkat bumi. Level itu sudah sebanding dengan serangan ahli panggung Shao King. Tingkat energi sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tahan sekarang. Cara terbaik saat ini adalah dengan tidak menggunakan simbol suci api es untuk menggabungkan api iblis nirwana dan udara dingin mata gelap iblis surga. Namun, jika Anda menggunakan energi api es tingkat umum yang lebih rendah, serangan baliknya akan jauh lebih kecil. Xiao Hei mengusap dagunya dan berkata dengan hati-hati. Energi api es tingkat biasa. Mata Zhuawan berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ya, jika dua jenis energi api es tingkat umum digabungkan, bola energi lima warna yang tercipta harus mencapai tingkat manusia. Seorang ahli alam korporeal yang biasa akan merasa sulit untuk menolak kekuatan bola energi lima warna tingkat manusia. Xiao Hei mengangguk. Udara dingin di bawah tebing Tianjue seharusnya memiliki kekuatan kelas biasa. Jika Anda dapat menemukan energi api kelas umum, Anda dapat menggunakan kedua jenis energi tingkat rendah ini untuk mempraktikkan rahasia fusi simbol suci api es. Zhuawan mengangguk. Dunia ini adil. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang besar, ia harus membayar harga yang sesuai. Simbol suci api es di tangan Zhuawan adalah pedang bermata dua. Jika dia ingin mengendalikan simbol suci sepenuhnya, dia akan membutuhkan banyak waktu. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Sekarang setelah sebulan berlalu, kemungkinan besar penguasa kota dan Tuan Changmu akan kembali. Terlebih lagi, waktu kompetisi menara energi Yuan akan segera tiba. Zhuawan perlahan berdiri. Tatapannya melewati jendela dan langsung melihat ke arah rumah Tuan Kota. Di langit di atas, ada bayangan hitam besar yang dengan cepat mendekati ratan Armor City. Astaga! Suara keras dari sesuatu yang menembus udara langsung terdengar di ratan Armor City. Rotan Armor City juga menjadi gelap karena hal ini. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa sebuah Bahtera besar tanpa sadar muncul di atas mereka. Bahtera itu berukuran puluhan kaki. Itu dihiasi dengan mewah dan berkilauan dengan permata. Di bagian depan Bahtera ada kepala naga yang sangat besar. Kepala naga itu terlihat sangat hidup. Mata naga besar itu sepertinya mampu menembus segalanya. Begitu tabut itu muncul di atas ratan Armor City, aura yang sangat kuat langsung memenuhi seluruh kota. Itu seperti gunung, menekan banyak prajurit hingga mereka tidak bisa bernafas. Itu adalah tatapan Zuawan menyipit. Sosoknya melintas dan menghilang dari ruang pelatihan. Dalam sekejap mata, dia muncul di halaman keluarga Zuo. Pada saat ini, halaman keluarga Zuo dipenuhi oleh para pejuang. Di antara mereka adalah kakek Zuo Wen, Zuo Xiangding, paman pertama Zuo Bei Tian, paman kedua Zuo Ding Tian, dan anggota penting keluarga Zuo lainnya. Saat ini, hampir semuanya berkumpul di halaman keluarga Zuo. Kemunculan Zuo Wen langsung menimbulkan keributan di halaman. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda yang baru saja muncul. Tatapan mereka dipenuhi dengan gairah yang gila. Sejak dia membuat namanya terkenal dalam pertempuran dengan keluarga Wang, reputasi Zuo Wen di keluarga Zuo bahkan telah melampaui reputasi Zuo Xiangding, kepala keluarga Zuo. Semua orang di keluarga Zuo tahu bahwa pemuda di depan mereka, yang masih terlihat sedikit belum dewasa, memiliki kekuatan yang sangat besar di tubuhnya. Bahkan seseorang sekuat Chen Seng, yang setengah langkah ke alam Raja Zhao, dan Wang Yuan Xing, yang sudah berada di alam Raja Zhao, telah jatuh di tangan pemuda di depan mereka. Zuo Xiangding juga melihat sekilas Zuo Wen. Matanya langsung berbinar. Sambil tertawa lebar, dia melangkah menuju Zuo Wen. Kakek, bahtera apa yang muncul di langit itu? Zuo Wen menunjuk ke tabut di langit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menepuk bahu Zuo Wen, Zuo Xiangding sedikit mengernyit dan berkata, jika tebakan orang tua ini benar, tabut di langit pastilah, Cheng Long. Cheng Long. Zuo Wen menjadi semakin bingung. Zuo Wen, wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Sebenarnya, Cheng Long ini adalah harta karun spiritual bermutu tinggi. Ini adalah gunung eksklusif rumah Markiskin di Kabupaten Mukin. Kecepatannya sangat cepat, dan dapat menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap mata. Ini adalah harta karun spiritual terbang kelas atas yang paling cocok untuk perjalanan jarak jauh. Zuo Bei Tian, yang berada di belakangnya, tiba-tiba membuka mulutnya dan dengan sabar menjelaskan kepada Zuo Wen. Namun, matanya dipenuhi rasa iri yang mendalam. Harta karun spiritual tingkat tinggi. Seseorang dari keluarga Markiskin. Zuo Wen terkejut, tetapi matanya segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukankah Markis dari Mukin adalah penguasa seluruh Kabupaten Mukin? Itu adalah ahli tertinggi yang menguasai seluruh wilayah. Kekuatannya bahkan telah melampaui alam kaisar tertinggi dan mencapai alam kaisar terhormat keempat. Zuo Wen tidak menyangka seseorang dari keluarga Markiskin akan datang ke kota kecil terpencil seperti Ratan Armor City. Ini agak tidak normal. Kakek, tahukah Anda mengapa seseorang dari keluarga Markiskin datang ke kota Armor Rotan kecil kami? Bagaimanapun juga, kota Zirah Rotan kita hanyalah sebuah kota kecil yang tidak berarti dan bermutu rendah. Melihat Zuo Xiangding, yang mengerutkan kening di depannya, Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak yakin. Namun, aku khawatir Ratan Armor City akan segera menjadi sangat ramai. Ayo kita lihat dulu. Kapal berangin sepertinya berhenti di atas rumah gubernur. Saya bisa merasakan aura Master Changmu dan Lord Gu Cheng dari sana. Kedua raja ini seharusnya berada di kapal berangin juga. Zuo Xiangding menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia membawa beberapa orang penting bersamanya dan terbang menuju rumah gubernur. Mata Zuo Wen berbinar. Dia juga menggunakan teknik gerakannya dan mengikuti di belakang Zuo Xiangding dan yang lainnya. Selain keluarga Zuo, banyak vaksi lain di Ratan Armor City memiliki pemikiran yang sama dengan Zuo Xiangding. Mereka semua membawa bawahan kepercayaannya dan menuju ke rumah gubernur. Di dalam Windrider, di dek yang sangat besar, seorang gadis muda berpakaian hijau dengan mata cerah dan gigi putih, matanya seperti air dan kulit seperti salju, diam-diam berdiri di bagian paling depan dek. Jejak kelicikan melintas di matanya yang berair. Di belakang gadis muda itu berdiri seorang lelaki tua berusia 70-an dengan kepala penuh rambut perak dan seorang lelaki muda berjubah biru dengan kipas lipat di tangannya. Lelaki tua berjubah panjang itu mengeluarkan sedikit rasa tertekan. Aura yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari aura Gu Yuetian. Jelas sekali, lelaki tua ini adalah seorang raja surgawi atau ahli alam kaisar tertinggi. Di belakang mereka ada Gu Yuetian dan Master Changmu yang penuh hormat. Keduanya tidak memiliki kesombongan seperti biasanya. Sebaliknya, mereka jauh lebih rendah hati. Tuan Changmu, saya mendengar bahwa arcana master baru telah muncul di kota armor rotan kecil Anda. Saya juga mendengar bahwa itu adalah remaja berusia 15 atau 16 tahun. Sepertinya kota armor rotan Anda benar-benar tempat dengan Feng Shui yang bagus. Arcana master yang langka telah muncul di rotan armor city Anda. Gadis muda berpakaian hijau melihat sekeliling dan berhenti di depan Tuan Changmu, yang kepalanya menunduk. Tawanya yang seperti lonceng terdengar, tapi matanya dipenuhi rasa ingin tahu. 157. Ketika Tuan Kuraki mendengar gadis itu menyebut Zuawan, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, ekspresi ramah dan bangga muncul di wajahnya. Ia membungku hormat dan berkata sambil tersenyum, Putri Komando ke-9, terima kasih atas pujianmu. Zuawan memang mempunyai bakat untuk menjadi seorang arcanis. Bakatnya jauh lebih tinggi daripada bakatku. Zuawan, jadi anak kecil itu bernama Zuawan. Putri ini tidak menyangka bahwa bakat muridmu sebenarnya lebih tinggi dari bakat Tuanmu. Bukankah itu berarti muridmu seharusnya bisa menjadi master arcana tingkat ke-4 jika tidak terjadi hal yang tidak terduga? Menurut master Kuraki, gadis berbaju hijau itu sebenarnya adalah putri komandan, yang berarti gadis berbaju hijau itu adalah putri kandung Markis Mukin. Identitas seperti itu sangat menonjol di ibu kota komando. Tidak disangka putri komando ke-9 akan datang ke tempat kecil seperti Rattan Armor City. Mata pemuda berpakaian biru dan lelaki tua di belakangnya sedikit menyipit ketika mendengar perkataan wanita muda berpakaian hijau. Dengan status mereka, mereka tentu saja tidak peduli dengan arcana master peringkat 3. Namun, jika itu adalah arcana master peringkat 4, bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Ku bilang, Kuraki, apakah kau yakin bakat muridmu melebihi bakatmu? Anda harus tahu bahwa sangat tidak terbayangkan jika arcana master kelas 3 seperti Anda muncul di Rattan Armor City. Jika arcana master kelas 4 muncul, Rattan Armor City Anda mungkin akan langsung menjadi kota tingkat menengah. Pria tua dengan kepala penuh rambut perak dengan lembut membelai janggut putihnya sambil menatap changmu di belakangnya. Nada suaranya dipenuhi dengan nada interogatif yang kuat. Ekspresi Tuan Kuraki membeku dan wajahnya memerah. Meskipun dia marah atas pertanyaan lelaki tua itu, dia tidak berani membantah. Karena lelaki tua berambut perak yang tampak biasa di depannya adalah pembangkit tenaga listrik puncak Raja Surgawi yang asli. Jika dia mendapat pencerahan tiba-tiba, dia mungkin bisa langsung maju ke alam kaisar tertinggi. Kekuatan Gu Yuetian hanya berada di alam Raja Bumi, yang satu tingkat lebih rendah dari lelaki tua di depannya. Terlebih lagi, lelaki tua ini adalah pengawal pribadi Putri Komando ke-9 dan bertanggung jawab atas keselamatan pribadinya. Dengan status seperti itu, bahkan changmu pun tidak berani menyinggung perasaannya. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Gu Yuetian, yang selama ini diam, melirik changmu, yang ada di sampingnya, dan menghela nafas pelan. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Tuan Lingju, Anda tidak tahu. Kekuatan spiritual Zua Wen Dan kekuatan spiritual Master Kuraki sudah maju. Bakat kekuatan batin memang tidak lemah. Begitu kata-kata Gu Yuetian keluar dari mulutnya, seluruh tempat membeku sesaat. Bahkan ekspresi lelaki tua bernama Lingju pun menjadi lamban. Tangannya yang sedang mengelus janggutnya bahkan berhenti sejenak. Kekuatan spiritual guru spiritual spiritual spiritual. Apakah ini benar? Mata Lingju berbinar saat dia melihat ke arah Gu Yuetian dan bertanya dengan serius. Bahkan pemuda berbaju biru yang selama ini bersikap seolah tidak peduli, mau tak mau menghentikan tangan kanannya yang sedang memegang kipas lipat. Dia juga menatap Gu Yuetian. Di sisi lain, mata indah putri komando ke-9 terlihat penuh ketertarikan. Bahkan dia tidak menyangka bahwa di tempat terpencil seperti rataan Armor City, akan ada seorang jenius dengan bakat energi mental tingkat tinggi. Sangat jarang melihat orang jenius seperti itu bahkan di komando mungkin. Gu Yuetian menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, Ini benar. Bagaimanapun, Changmu secara pribadi mengujinya. Seharusnya tidak ada kesalahan apapun. Haha, jika memang benar seperti yang Anda katakan, maka kejeniusan seperti ini tidak bisa dikuburkan. Bakat seperti itu harus dibawa ke Arcana Guild di ibu kota kabupaten untuk dikembangkan. Kalau tidak, jika dia tetap tinggal di rataan Armor City, bukankah itu akan menyianyiakan bakatnya? Mata lingju melembut. Jika kekuatan batin Zuawan adalah kekuatan batin tingkat lanjut seperti yang dikatakan Gu Yuetian, maka orang jenius seperti itu harus diberi sumber daya terbaik. Dan tempat seperti itu secara alami tidak lain adalah milik Arcana Guild. Aku punya ide yang sama. Namun, waktu kultifasi Zuawan terlalu singkat. Bahkan belum setahun, jadi kekuatan batinnya mungkin belum mencapai level 1. Itu sebabnya aku tidak membawanya ke Arcana Guild. Setelah kekuatan spiritual anak ini mencapai level 1, saya akan membawanya ke Arcana Guild untuk serangkaian tes guna mendaftarkan tanda seorang arcanis. Melihat perubahan sikap lingju dan yang lainnya, Mucangmu membaik. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa bangga. Lagi pula, dia cukup beruntung memiliki murid berbakat seperti arcanis tingkat 3. Oh, belum level 1. Kamu benar, lebih tepat mengirim anak ini ke Arcana Guild setelah kekuatan spiritualnya mencapai level 1. Saat lingju mendengar ini, pancaran cahaya di matanya perlahan memudar. Meskipun bakat energi mentalnya memang sangat tinggi, karena dia bahkan belum mencapai kelas 1, itu tidak terlalu menakjubkan. Paling-paling, itu hanya akan membuat orang terkagum-kagum. Lagi pula, dia telah melihat banyak orang jenius berbakat jatuh di tengah-tengah kultifasi mereka. Kejutan di wajah pemuda berbaju biru menghilang. Hanya sudut mulutnya yang bergerak-gerak, dan wajahnya kembali menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Pikirannya mirip dengan pikiran lingju. Lagi pula, betapapun berbakatnya seorang jenius, jika dia tidak tumbuh dewasa, maka semuanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, ketertarikan terhadap mata indah putri komando ke-9 juga sedikit memudar. Grandmaster Kuraki melihat perubahan ekspresi tiga orang di depannya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, ketiga orang di depannya berada di atasnya dalam hal status dan kekuatan. Ia tak berani melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab di depan mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan rasa frustrasi ini ke dalam perutnya. Bang! Sedikit getaran perlahan datang dari seluruh Bahtera. Segera setelah itu, Bahtera itu mulai turun perlahan, dan dengan sangat cepat, Bahtera itu mendarat di tanah. Sepertinya kita sudah sampai di ratan Armor City. Ayo turun juga! Lingju dengan acuh-ta'acuh menatap sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di luar Bahtera. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan gelombang Yuan Power. Segera, Windrider, raksasa di bawah kakinya menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya menjelma menjadi perahu seukuran telapak tangan yang ada di telapak tangannya. Tempat di mana Lingjudan yang lainnya mendarat adalah Alun-Alun Batu Dewa Kota Baju Besirotan. Karena pendaratan Windy Ark, hampir semua praktisi seni bela diri kuno dari ratan Armor City berkumpul di Alun-Alun. Para praktisi seni bela diri kuno ini menatap aneh pada beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Namun, ketika mereka menyadari bahwa di antara sedikit orang yang tiba-tiba muncul, sebenarnya ada Tuan Kota Gu Yuetian dan Tuan Changmu, hal itu langsung menimbulkan keributan. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah Gu Yuetian dan Master Changmu tampak sangat menghormati tiga orang yang berdiri di depan mereka. Semua orang tahu bahwa tiga orang yang muncul di Alun-Alun mungkin berstatus tinggi. Jika tidak, penguasa Kota Gu Yuetian dan Master Arcana Kelas 3 Changmu tidak akan begitu menghormati ketiga orang tersebut. Di ujung Divine Stoney Plaza, Gu Lai yang berotot telah memimpin sekelompok orang menunggu lama. Ketika dia melihat Gu Yuetian dan yang lainnya, matanya langsung bersinar. Dengan beberapa langkah besar, dia memimpin kelompok di belakangnya dan tiba di depan Gu Yuetian, sebelum dia berlutut dan membungkuk. Gu Lai menyambut kembalinya Tuan Kota. Gu Yuetian dengan lembut membantu Gu Lai berdiri. Segera setelah itu, dia mengarahkan tangan kanannya ke Linju dan dua orang lainnya di depannya dan berkata, ketiganya adalah orang-orang penting dari provinsi. Gadis berpakaian hijau adalah putri ke-9 dari Mukin Markis, ke-9 putri. Pemuda itu adalah putra kedua Markis Baicuan, Su Chang. Yang terakhir adalah kapten penjaga rumah Markis Kin. Semuanya sangat penting. Ketika Gu Lai mendengar ini, tubuhnya gemetar. Tatapan yang biasa dia lihat pada Linju dan dua orang lainnya langsung menjadi penuh hormat. Dia tidak menyangka identitas ketiga orang itu akan begitu luar biasa. Markis Mukin adalah penguasa seluruh kabupaten Mukin. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat di wilayah ini. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa ke-4. Markis Baicuan juga seorang ahli tingkat Markis di kabupaten Mukin. Meskipun dia tidak sekuat Markis Mukin, dia juga telah mencapai level tahap kaisar tertinggi. Dia cukup terkenal di seluruh kabupaten Mukin. Di antara tiga orang di depannya, dua di antaranya sebenarnya adalah keturunan langsung dari Mukin Markis dan Baicuan Markis. Orang lain bahkan memiliki status yang cukup tinggi di tanah milik Mukin Markis. Status mulia seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Gulai pun sulit bertemu. Namun, kini setelah ia bertemu ketiganya sekaligus, hal itu menyebabkan hati Gulai terasa sedikit lemah. Gu Yue Tian menganggapnya sedikit lucu saat dia menatap Gulai yang sedikit lemah di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gulai yang tak kenal takut mengungkapkan ekspresi lemah hari ini. Gulai, seharusnya tidak ada hal besar yang terjadi di ratan Armor City selama sebulan aku pergi, bukan? Gu Yue Tian menepuk bahu Gulai dan bertanya sambil tersenyum. Ketika Gulai mendengar ini, sedikit keraguan segera muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Gubernur, klan Wang dan Chen telah dihancurkan saat Anda pergi. Gu Yue Tian awalnya hanya bertanya dengan santai. Menurutnya, tidak mungkin terlalu banyak peristiwa besar terjadi di ratan Armor City dalam kurun waktu sebulan. Namun, ketika dia mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia menggali telinganya dan bertanya lagi, Apa yang kamu katakan? Klan Wang dan Chen telah dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Suara Gu Yue Tian juga menarik perhatian Ling Ju dan yang lainnya. Mereka bertiga tidak mengenal klan Wang dan Chen, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan kehancuran kedua klan tersebut. Namun, ekspresi Tuan Kuraki tiba-tiba berubah. Klan Wang dan Chen adalah tiga klan besar di ratan Armor City. Faksi mana di ratan Armor City yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kedua klan ini secara bersamaan. Itu adalah keluarga Zuo. Gu Lai ragu-ragu lagi dan lagi, namun pada akhirnya tetap mengatakan kebenaran. Keluarga Zuo, itu tidak mungkin. Kekuatan keluarga Zuo berada di peringkat terbawah di antara tiga klan besar. Bagaimana mereka bisa menghancurkan klan Wang dan Chen? Terlebih lagi, bukankah Wang Yuan Xing menerobos ke alam Raja Manusia awal sebulan yang lalu? Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah keluarga Zuo memiliki seseorang yang bisa menandinginya? Ekspresi Gu Yue Tian menjadi semakin bingung. Namun, kata-kata Gu Lai berikut ini benar-benar mengejutkan gubernur. Gubernur, Patriar Klan Chen, Chen Seng, Patriar Klan Wang Wang Yuan Xing, dan leluhur klan Liu Liu Cheng Xiang dari kota Liu Chuan semuanya dibunuh oleh Zuo Wen sendirian. Di antara mereka, Chen Seng berada di alam setengah langkah korporeal yang, Wang Yuan Xing berada di alam Raja Manusia awal, dan Liu Cheng Xiang berada di alam Raja Manusia tingkat lanjut. Ketiganya dibunuh oleh Zuo Wen sendirian. Gu Lai tersenyum pahit sambil mengucapkan kalimat yang membuat Gu Yue Tian tercengang. Bahkan ekspresi Grandmaster Chang Mu membeku saat ini. 158. Chen Seng dan Wang Yuan Xing benar-benar dibunuh oleh Zuo Wen sendirian. Budidaya Wang Yuan Xing berada di alam Raja Manusia awal. Bagaimana orang seperti dia bisa dibunuh? Gu Yue Tian mengangkat telinganya lagi. Matanya tiba-tiba melotot saat dia melihat ke arah Gu Lai dan bertanya. Gu Lai tertawa getir. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, ini benar sekali. Bahkan Liu Cheng Xiang, yang berada di alam Raja Manusia yang mendalam, dibunuh oleh Zuo Wen ketika dia bertarung melawan keluarga Zuo, apalagi Wang Yuan Xing, yang berada di alam Raja Manusia awal. Zuo Wen tampaknya mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Basis budidayanya tidak tinggi, tetapi metodenya sangat aneh. Ling Ju dan dua orang lainnya juga telah mendengarnya dengan jelas. Mereka tidak asing dengan Zuo Wen yang disebutkan Gu Lai. Bukankah dia murid dengan bakat energi mental tingkat tinggi yang disebutkan Chang Mu sebelumnya? Dari perkataan Chang Mu, muridnya, Zuo Wen, baru berusia 15 atau 16 tahun. Mungkinkah pemuda seperti dia cukup kuat untuk mengalahkan Raja Manusia yang sempurna dan sempurna? Hanya mereka yang berada dalam kesempurnaan alam Raja Manusia atau bahkan alam Raja Bumi yang dapat membunuh pencapaian besar alam Raja Manusia. Mungkinkah ada ahli realam Raja Bumi yang masih muda di ratan Armor City? Mereka belum pernah mendengar tentang seniman bela diri realam Raja Bumi yang begitu muda. Tidak peduli betapa jeniusnya menantang surga, mustahil untuk mencapai alam Raja Bumi pada usia 15 atau 16 tahun. Mendengar kabar aneh tersebut, mereka bertiga tercengang. Mungkin bahkan jenius paling berbakat di keluarga Markiskin tidak akan mampu mencapai panggung Raja Bumi di usia yang begitu muda. Namun, kalimat gulai berikutnya langsung membuat tempat itu kembali sunyi. Lagi pula, energi mental Zuo Wen tampaknya telah mencapai tingkat 2. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Chen Seng, dia mengungkapkan energi mentalnya yang kuat. Bahkan Chen Seng tidak dapat menghadapi energi mental semacam itu. Jelas, dia telah mencapai tingkat 2. Master Arcana kelas 2 yang berumur 16 tahun. Putri Komando ke-9 menutup mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Segera, mereka bertiga diam-diam menoleh dan menatap Master Changmu, yang juga linglung. Merasakan tatapan linju, Putri Komando ke-9 dan Su Chang, Tuan Changmu tersenyum pahit dan merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak jelas. Namun, hatinya sangat terguncang oleh berita gulai. Dia ingat bahwa Zuo Wen baru mengendalikan energi mentalnya kurang dari setahun. Dalam waktu sesingkat itu, energi mentalnya sudah mencapai tingkat 2. Bukankah kecepatan dan bakat ini sedikit menakutkan? Setelah Tuan Changmu, Putri 99 Komando, Putri Komando ke-9 99 Komando 9 Mata Muda-Muda 9 Komando. Mata indah Putri Komando ke-9 penuh dengan rasa ingin tahu. Dia semakin tertarik pada pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Di Godstown Square, orang-orang keluarga Zuo berbaur dengan kerumunan besar. Melihat Putri Komando ke-9 yang sombong dan Gu Yue Tian yang penuh hormat di alun-alun, Zua Wen menyadari bahwa tiga orang yang tiba-tiba muncul mungkin adalah orang-orang dari keluarga Markis Kin yang disebutkan oleh Zuo Xiang Ding. Namun, dia merasa bingung. Apa yang istimewa dari kota Zirah Rotan kecil ini sehingga menarik mereka bertiga untuk datang ke sini? Di aula utama Istana Gubernur, Ling Ju, Putri Komando ke-9, dan Su Chang diperlakukan sebagai tamu VIP dan duduk di kursi utama. Gu Yue Tian, Gu Lai, dan Chang Mu duduk di kursi bawah. Gubernur Gu, Anda harus tahu mengapa kita ada di sini. Jadi, saya tidak akan bertele-tele. Langsung saja ke pokok permasalahan. Putri Komandan ke-9, yang duduk di kursi tertinggi, berkata dengan wajah datar. Saya ingin mendengar detailnya. Aku hanya mempunyai sedikit ilmu dan berharap Putri mampu menghilangkan keraguanku. Gu Yue Tian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan cara yang agak teliti. Kota Zirah Rotan terletak di atas hutan pemusnahan. Di hutan pemusnahan, ada tempat berbahaya bernama Mata Gelap Iblis Surga. Anda semua harus mengetahui hal ini. Putri Komando ke-9 berhenti sejenak dan melirik ke arah orang-orang di aula. Lalu dia berbicara lagi. Ayah, sebulan yang lalu, dia merasakan Mata Gelap Iblis Surgawi sedang melakukan kerusuhan. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menyebabkan kerusuhan ini, kerusuhan inilah yang menyebabkan kekuatan Mata Gelap Iblis Surgawi melemah banyak. Karena melemahnya kekuatannya, jejak kekuatan pembatasan di dalamnya terdeteksi oleh ayah anda. Oleh karena itu, ayah mengikuti jejak kekuatan pembatasan ini dan menggunakan teknik rahasia langit dan bumi tanpa batas untuk menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah gua kuno yang bersemayam di dalamnya. Mata Gelap Iblis Surga Begitu Putri Komando ke-9 menyelesaikan kata-katanya, Gu Yuetian dan dua orang lainnya di aula utama tiba-tiba gemetar. Tempat Tinggal Gua Kuno Mereka tidak menyangka bahwa ada sebuah gua kuno yang bersemayam di Mata Gelap Iblis Surga. Ada catatan di buku-buku kuno. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ada banyak sekte dan jenius di mana-mana di benua armor surgawi. Ada banyak sage di antara mereka. Sekarang, hanya ada beberapa sage dan bahkan beberapa pakar tingkat ilahi di alam transformasi ilahi. Namun, ada catatan yang tidak jelas dalam buku-buku kuno. Sepuluh ribu tahun yang lalu, sepertinya telah terjadi bencana yang menghancurkan bumi. Mengenai rincian bencana itu, sangat tidak jelas. Namun, setelah bencana tersebut, seluruh benua armor surgawi telah menurun. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya telah gugur dalam bencana sepuluh ribu tahun yang lalu. Kaisar dan Markuise yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang di sungai waktu. Bencana inilah yang menyebabkan seni bela diri di seluruh benua armor surgawi menurun hingga sejauh ini. Sekarang, bahkan para sage pun sulit ditangkap. Oleh karena itu, generasi selanjutnya menyebut zaman sepuluh ribu tahun yang lalu sebagai era kuno, dan era sepuluh ribu tahun yang lalu hingga saat ini disebut era modern. Hampir setiap pejuang di era kuno memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatan tubuh mereka sebanding dengan metabis yang kuat. Mereka diberkati secara alami. Dibandingkan dengan prajurit di level yang sama, prajurit dari era kuno jauh lebih kuat daripada prajurit dari era modern. Tempat tinggal gua kuno adalah rumah-rumah mewah yang dibuka oleh para pejuang terkuat di era kuno. Dikatakan bahwa rumah-rumah besar ini diciptakan oleh para pejuang kuat dari era kuno. Mereka menggunakan kekuatan ruang untuk membuka ruang di kehampaan dan menggunakannya sebagai tempat budidaya mereka sendiri. Jamu spiritual, harta karun spiritual, teknik rahasia, teknik armor, dan banyak sumber daya lainnya dapat ditemukan di dalam gua tempat tinggal. Jika seorang pejuang hanya perlu mendapatkan beberapa dari mereka, itu bisa dikatakan sebagai petualangan yang hebat. Di Kekaisaran Kingsuan, ada seorang pejuang dengan bakat biasa-biasa saja dan budidaya biasa yang secara tidak sengaja memperoleh harta rahasia tempat tinggal gua. Dalam waktu singkat, budidayanya telah berulang kali menembus. Kecepatan kultivasinya hampir melampaui kecepatan sekelompok jenius. Sejak saat itu, ia menjadi pejuang muda paling mempesona di seluruh Kekaisaran. Legenda seperti itu tidak terhitung banyaknya di Kekaisaran Kingsuan dan bahkan di seluruh negeri timur. Legenda inilah yang menyebabkan semua orang berebut untuk tinggal di gua kuno. Namun, sebagian besar tempat tinggal gua kuno terletak di ruang tersendiri. Selain itu, bagian luar tempat tinggal gua kuno disembunyikan oleh mantra pembatas. Oleh karena itu, menemukannya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Sekarang, sebenarnya ada gua kuno yang berdiam di sekitar ratan Armor City. Bahkan Gu Yuetian dan Changmu pun terkejut. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, setelah keterkejutan itu, sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Jika berita tentang tempat tinggal gua kuno itu benar, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki gua tempat tinggal tersebut. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Ada lapisan mantra pembatas di luar kediaman gua kuno. Menurut perkiraan ayahku, lapisan mantra pembatas itu hanya bisa dipatahkan oleh kekuatan alam kaisar tertinggi. Atau mungkin, tiga prajurit puncak alam Raja Surgawi juga bisa mematahkan mantra pembatas dari tempat tinggal gua kuno. Putri Komando ke-9 juga memperhatikan ekspresi aneh di wajah Gu Yuetian dan yang lainnya. Dia tertawa dingin dan mencibir. Gu Yuetian terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa kering sambil menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia tetap diam. Dia tahu bahwa sebagai gubernur kota kecil kelas rendah, dia tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk berbicara di depan mereka bertiga. Namun, kamu dapat yakin bahwa jika mantra pembatas dari tempat tinggal gua kuno dipatahkan, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk masuk. Terlebih lagi, ayah saya telah memperkirakan bahwa gua kuno yang dihuni di mata Tian Saming seharusnya adalah gua kuno yang sepi. Sumber daya di dalamnya seharusnya tidak sebanyak yang dibayangkan. Oleh karena itu, tempat tinggal gua kuno akan digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para pejuang muda di kediaman Markis. Para ahli dari generasi tua tidak akan ikut campur. Selanjutnya, Markis Mukin, Markis Baicuan, dan Markis Yongsheng akan mengirim orang lagi. Selain tiga Markis dari ibu kota komando, beberapa pasukan lain mungkin akan mengirim orang juga. Oleh karena itu, kota Zirahrotan akan sangat ramai selama beberapa waktu. Waktu. Oleh karena itu, gubernur Gu, mohon lakukan lebih banyak persiapan. Putri komando ke-9 melirik ke arah Gu Yuetian. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit arogansi saat dia berbicara dengan tenang. Jangan khawatir, komandan putri. Aku akan mengatur semuanya dengan baik. Gu Yuetian menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat. Putri komando ke-9 mengangguk sedikit. Setelah beberapa kata lagi, dia meninggalkan aula bersama Lingju dan Su Chang. Di bawah pimpinan Gulai, mereka pergi ke kamar yang telah diatur untuk mereka beristirahat. Melihat ke belakang putri komando ke-9 dan dua lainnya, wajah Gu Yuetian menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kota Zirah Rotan tidak akan segera damai. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tempat tinggal Gua Kuno akan muncul di hutan pemusnahan. Aku benar-benar tidak tahu apakah ini milik kita keberuntungan atau kemalangan kita. Sekarang, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Lagipula, ini melibatkan kekuatan dari tiga markuise dari ibu kota komando. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan. Selama kita tidak mengambil tindakan apapun, kita tidak akan mendapat masalah besar. Tuan Kuraki dengan lembut menepuk bahu Gu Yuetian dan berkata sambil menghela nafas. Saat mereka berdua terdiam, seorang pelayan masuk dari luar aula. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, Tuan, Tuan Muda Zuawen ingin bertemu dengan Anda. Zuawen, biarkan dia masuk dengan cepat. Gu Yuetian dan Tuan Kuraki saling memandang dan berkata dengan tergesa-gesa. 159. Di pintu masuk aula, sesosok pemuda kurus perlahan masuk ke aula. Wajah halusnya tanpa ekspresi. Zuawen menyapa Tuan Kota dan Tuan Changmu. Berlutut dengan satu kaki, Zuawen membungkuk sedikit dan berkata dengan nada sedikit hormat. Saat Zuawen memasuki aula, Grandmaster Changmu, yang duduk di kursinya, muncul di depan Zuawen dalam sekejap. Kemudian, dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dahi Zuawen. Pada saat yang sama, gelombang pasang energi mental tiba-tiba meletus di aula. Segera setelah itu, itu menyebar ke seluruh aula. Dalam sekejap, seluruh aula jatuh ke dalam tekanan yang kuat. Kekuatan spiritual ini, benar saja, dia telah mencapai peringkat kedua. Zuawen, bagaimana Anda memupuk kekuatan spiritual Anda? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Tangan Tuan Kuraki gemetar saat dia dengan lembut membantu Zuawen berdiri. Bibirnya bergetar saat dia berbicara secara emosional. Gu Yue Tian juga merasakan kemunculan tiba-tiba kekuatan mental yang kuat di aula. Kekuatan-kekuatan mental ini memang berada pada level artis bela diri peringkat dua. Meskipun dia sudah mendengar dari Gulai bahwa energi mental Zuawen memang telah mencapai peringkat dua, hatinya masih bergetar hebat ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Semua orang tahu bahwa pengembangan kekuatan mental jauh lebih sulit daripada pengembangan seni bela diri. Namun, pemuda di depannya benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Kemajuannya dalam kekuatan mental jauh lebih cepat dibandingkan dengan seni bela diri. Zuawen menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, saya tidak tahu mengapa kekuatan spiritual saya meningkat begitu cepat. Saya hanya mengikuti metode yang Anda berikan kepada saya, dan saat saya berlatih, saya berhasil menerobos. Adapun alasannya, saya tidak tahu. Zuawen mengangkat bahu dengan senyum polos di wajahnya, seolah dia sama sekali tidak mengetahui situasinya. Alasan mengapa kekuatan spiritual Zuawen berkembang begitu cepat adalah karena bantuan darah tirani dan simbol suci APS. Namun, keduanya adalah rahasia yang akan membuat orang iri, jadi Zuawen tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Dia hanya menghubungkannya dengan terobosan yang tidak disengaja. Kamu berhasil menerobos saat berlatih. Ketika Master Kuraki dan Gu Yuetian mendengar ini, sudut mata mereka tanpa sadar bergerak-gerak beberapa kali. Pada akhirnya, mereka berdua hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pada saat yang sama, mereka mendefinisikan Zuawen di dalam hati mereka. Pemuda di depan mereka ini hanyalah monster. Dia adalah pria yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Zuawen, kamu datang ke Istana Tuan Kota karena ada yang ingin kamu tanyakan padaku, kan? Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Bagaimanapun juga, Gu Yuetian adalah penguasa sebuah kota. Kemampuannya membaca ekspresi orang sungguh luar biasa. Dia bisa melihat pemuda di depannya sedang khawatir. Jelas sekali dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Adapun alasan mengapa Gu Yuetian begitu terus terang, itu karena dia melihat potensi dalam tubuh Zuawen. Untuk bisa menjadi Master Arcana kelas 2 di usia yang begitu muda, dan mampu mengalahkan seorang kultifator alam raja manusia sendirian, jika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan talenta muda seperti itu, itu hanya bisa dikatakan. Bahwa otak Gu Yuetian dibanjiri air. Melihat senyum cerah Gu Yuetian di depannya, hati Zuawen terasa hangat. Meskipun dia tahu bahwa antusiasme Gu Yuetian kemungkinan besar terkait dengan tindakan mengejutkannya sebelumnya, dia tidak percaya bahwa dengan jaringan intelijen istana tuan kota, dia tidak akan menyadari perselisihan antara keluarga Zuo, keluarga Wang, dan keluarga Wang. Dan keluarga Chen. Namun, sebelum ini, Gu Yuetian telah memberinya banyak bantuan, jadi dia mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Kalau begitu, lebih baik menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Sebenarnya permintaan saya sangat sederhana. Saya hanya ingin bertanya tentang Akademi Ilahi yang luar biasa. Apakah Anda tahu sesuatu tentang hal itu? Zuawen menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu. Akademi Ilahi yang luar biasa. Grandmaster Kuraki dan Gu Yuetian saling memandang, mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka berbicara serempak. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Zuawen sedikit penasaran dengan ekspresi Gu Yuetian dan Grandmaster Kuraki. Zuawen, mengapa kamu bertanya tentang Akademi Ilahi Unggul? Juga, dari mana kamu mendengar tentang Akademi Ilahi luar biasa? Grandmaster Kuraki, yang dari tadi diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Zuawen terkejut, dan hanya bisa dengan santai berbohong, mengatakan bahwa dia tidak sengaja mendengarnya dan hanya ingin tahu. Grandmaster Kuraki dan Gu Yuetian tidak mencurigai apapun. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Akademi Ilahi Unggul juga merupakan sebuah kekuatan di negeri timur, tapi mereka juga dianggap sebagai eksistensi besar di negeri timur. Ini adalah kekuatan terbesar kedua di negeri timur, dan kekuatannya hanya di bawah Balai Naga Biru. Namun, dikatakan bahwa kekuatan Akademi Ilahi Unggul secara keseluruhan tidak kalah dengan Aula Naga Biru, namun kekuatan kelas atas mereka sedikit lebih lemah. Itu sebabnya mereka berada di bawah Blue Dragon Hall. Gu Yuetian mengusap dagunya dan berkata dengan ekspresi serius. Zuawen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Akademi Ilahi Unggul akan sekuat itu. Kekuatan mereka secara keseluruhan sebenarnya tidak kalah dengan Blue Dragon Hall. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Lalu, jika saya ingin bergabung dengan Akademi Ilahi Unggulan, apa syaratnya? Zuawen bertanya dengan hati-hati, tetapi hatinya terkatup rapat. Dia harus bergabung dengan Akademi Ilahi Unggul. Belum lagi sumber daya yang sangat besar, fakta bahwa mereka memiliki jimat api es suci saja sudah cukup untuk memaksa Zuawen bergabung dengan Akademi Ilahi luar biasa. Lagi pula, setelah merasakan kekuatan jimat api es suci, Zuawen pasti tidak akan menyerah pada metode sekuat itu. Bergabunglah dengan Akademi Ilahi yang luar biasa. Zuawen, kamu berniat bergabung dengan Akademi Ilahi Unggul. Tatapan Gu Yuetian sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap pemuda pendiam di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara tajam. Bahkan wajah Tuan Kuraki pun dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ada masalah? Jantung Zuawen berdetak kencang, tapi dia masih menguatkan diri dan bertanya. Dari ekspresi Gu Yuetian, dia tahu bahwa syarat untuk bergabung dengan Akademi Ilahi Unggulan sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memperlihatkan ekspresi sembelit seperti itu. Ada masalah besar. Zuawen, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Akademi Ilahi Unggul adalah kekuatan terbesar kedua di negeri timur, dan syarat untuk bergabung sangatlah sulit. Syarat paling mendasar adalah memperoleh kekuatan Markis sebelum usia 30 tahun. Dengan kata lain, Anda harus mencapai alam kaisar tertinggi sebelum usia 30 tahun, dan ini adalah persyaratan terendah. Selain itu, ada juga ujian masuk. Bahkan jika kamu memenuhi persyaratan paling dasar, jika kamu tidak lulus ujian masuk, kamu tetap tidak akan bisa masuk ke Akademi Ilahi Unggulan. Sekarang, kamu bisa bayangkan bagaimana caranya sulit untuk memasuki Akademi Ilahi Unggul. Ketika Zuawen mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia ingin mengutuk dengan keras. Bukankah syarat untuk memasuki Akademi Ilahi Unggul agak terlalu buruk? Syarat paling mendasar adalah mencapai alam kaisar tertinggi sebelum usia 30 tahun. Kultifator semacam ini bisa dianggap sebagai seorang jenius super di Kekaisaran Kingsuan, namun di Akademi Ilahi Unggul, mereka adalah yang paling rendah dari yang rendah. Memikirkan tentang kondisi buruk Akademi Ilahi Unggul, bahkan Zuawen merasakan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Apakah ini suatu kondisi yang bisa dilewati manusia? Melihat ekspresi kekalahan di wajah pemuda itu, Master Kuraki menghela nafas dan berkata, Akademi Ilahi yang unggul adalah sebuah raksasa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita panjat. Bahkan di seluruh Kekaisaran Kingsuan, tidak banyak yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Ilahi Unggul. Kalaupun ada, kebanyakan dari mereka pasti tersingkir dalam ujian masuk. Zuawen, bakatmu sudah dianggap sangat tinggi. Saya percaya jika Anda perlahan-lahan berkembang, Anda pasti akan bisa menjadi salah satu ahli terbaik di seluruh Kekaisaran Kingsuan. Adapun Akademi Ilahi Unggul dan negara adidaya lainnya di negeri timur, mereka terlalu jauh dari kita. Mengepalkan tangannya, tatapan Zuawen langsung menjadi tegas. Dia menatap Guru Kuraki dan Gu Yuetian dengan serius dan berkata sambil tersenyum tipis, sebenarnya, ini bukan karena Akademi Ilahi Unggulan terlalu jauh dari kita, tapi karena kita telah menetapkan posisi kita sendiri terlalu rendah. Jika seekor semut menetapkan posisinya sebagai seekor semut sejak awal, maka pada akhirnya semut tersebut akan menghilang ke dalam kerumunan. Namun, jika semut ini menetapkan tujuannya sebagai seekor gajah, maka ia mungkin dapat menciptakan keajaiban banyak semut yang menggigit. Seekor gajah sampai mati. Dan tujuanku adalah gajah yang merupakan Akademi Ilahi Unggulan. Baik itu melempar telur ke batu, atau melebih-lebihkan kekuatanku sendiri, memiliki tujuan selalu lebih baik daripada tidak memiliki tujuan. Siapa tahu, mungkin aku bisa menciptakan keajaiban pada akhirnya. Saat dia berbicara di sini, punggung Zuowen tiba-tiba tegak ketika aura tak terlihat memenuhi seluruh Aula. Itu adalah aura keyakinan dalam tekad. Saat dia selesai berbicara, Aula menjadi sunyi. Master Kuraki dan Gu Yuetian sama-sama menetap kosong pada sosok pemuda pantang menyerah dengan punggung tegak. Mereka juga tidak menyangka bahwa setelah pemuda itu mendengar tentang kondisi keras di Akademi Ilahi Unggulan, bukan saja dia tidak berkecil hati, tapi dia menjadi lebih percaya diri dan pantang menyerah. Aura pemuda yang tak berbentuk telah menginfeksi dua orang di depannya. Mereka akhirnya mengerti mengapa pemuda di depan mereka mampu melampaui ekspektasi mereka berkali-kali, mengubah hal yang mustahil menjadi sebuah kemungkinan. Itu karena pemuda memiliki hati yang pantang menyerah dan tekad untuk maju dengan berani. Apa yang kamu katakan sebenarnya tidak buruk. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu filosofis meskipun kamu terlihat seperti remaja yang masih basah kuping. Suara tajam perlahan terdengar dari Aula. Segera setelah itu, sosok cantik perlahan masuk dari luar Aula. Putri Komando ke-9, Master Kuraki dan Gu Yuetian juga memperhatikan kemunculan tiba-tiba sosok cantik itu. Ketika mereka berdua melihat wajah orang yang baru saja masuk, mereka berdua terkejut sekaligus hormat. Tawa seperti lonceng perlahan terdengar. Mata cerah Putri Komando ke-9 sedikit melengkung membentuk bulan sabit. Tatapannya yang agak licik langsung melewati Guru Kuraki dan Gu Yuetian dan berhenti tepat pada sosok pemuda di tengah Aula. Zua Wen juga tertarik dengan tawa itu. Saat dia menatap gadis berpakaian hijau yang tiba-tiba muncul di Aula, tatapannya tiba-tiba menjadi lesu. Gadis di depannya memiliki kulit lebih putih dari salju, dan matanya seperti genangan air jernih. Ketika dia melihat sekeliling, dia memiliki temperamen yang anggun dan mulia yang membuat orang merasa malu dengan inferioritasnya dan tidak berani mencemarkannya. Namun, pada sepasang mata indah yang mempesona itu, selalu ada jejak kelicikan yang tidak bisa disembunyikan, yang menambah rasa spiritualitas pada gadis di depannya. Ketika pertama kali melihat gadis di depannya, Zua Wen tidak bisa tidak tertarik dengan penampilan dan temperamennya. Ada saat-saat linglung, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. 160. Kamu pasti Zua Wen, saya dengar Anda sudah menjadi arcana master peringkat kedua. Kamu terlihat seumuran denganku, tapi kamu sudah menjadi arcana master peringkat kedua. Sepertinya kamu cukup berbakat. Jika aku bilang aku punya cara agar kamu bisa mendapat tempat di Akademi Ilahi, bagaimana kamu akan membalas budiku? Putri Komando ke-9 meletakkan dagunya di atas tangannya. Jari rampingnya mengelus dagunya perlahan. Matanya yang cerah berputar saat dia berkata dengan senyuman menawan. Kamu bisa membantuku mendapatkan tempat untuk mendaftar di Akademi Ilahi. Zua Wen terkejut. Segera setelah itu, dia bertanya dengan tidak percaya. Zua Wen tidak berani meremehkan gadis di depannya. Dari percakapannya dengan Gu Yuetian, dia mengetahui bahwa ada tiga bangsawan di Rattan Armor City. Salah satunya adalah Putri ke-9 Markis Mukin. Namanya adalah Eleve Jingying, umumnya dikenal sebagai Putri Komando ke-9. Dari cara Gu Yuetian dan Chang Mu saling menyapa, Zua Wen tahu bahwa gadis di depannya adalah Putri Komando ke-9. Kamu tidak percaya padaku. Putri Komando ke-9 merasa sedikit tidak senang. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam. Saya tidak akan berani. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda bisa membantu saya mendapatkan tempat? Wanita muda di depannya berstatus bangsawan. Dia adalah Putri dari keluarga bangsawan. Dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Namun, jika Anda setuju untuk menjadi arcanis pribadi saya dan bergabung dengan keluarga Markis Kinn, saya akan memberi tahu Anda caranya. Bagaimana menurutmu? Putri Komando ke-9 dengan santai memainkan helayan rambut lepas di sanggulnya. Matanya yang berair menunjukkan sedikit kelicikan saat dia berkata sambil tersenyum main-main. Zua Wen mencibir di dalam hatinya sambil menatap gadis yang tersenyum polos. Meskipun Putri Komando ke-9 terlihat polos dan manis, dia sebenarnya adalah seorang perencana. Putri Komando ke-9 bahkan belum mengatakan solusinya, tapi dia ingin Zua Wen setuju untuk bergabung dengan keluarga Markis Kinn. Jika Zua Wen setuju dan solusi yang disebutkan oleh Putri Komando ke-9 adalah salah, bukankah Zua Wen harus menderita dalam diam? Zua Wen menangkupkan tangannya dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, saya masih merasa Yang Mulia harus menjelaskan metodenya terlebih dahulu dan kemudian membiarkan saya memikirkannya. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan memberikan jawaban kepada Yang Mulia. Apa yang harus saya lakukan? Kamu pikir? Oh, maksudmu aku akan menipumu. Apa menurutmu aku, seorang Putri Komandan, akan menipumu, seorang murid rendahan dari sebuah keluarga kecil? Senyuman di wajah Putri Komando ke-9 perlahan menghilang, digantikan oleh sedikit ketidakpedulian. Dalam beberapa kalimat, Putri Komando ke-9 di depannya mengubah ekspresinya lebih cepat daripada trik sulap. Hal ini membuat hati Zua Wen bergetar. Tampaknya Putri Komando ke-9, yang seumuran dengannya, bukanlah orang yang sederhana. Zua Wen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap Putri Komando ke-9 di depannya. Matanya mengandung kekeras kepalaan dan tekat, serta jejak momentum yang pantang menyerah. Untuk sesaat, suasana di aula menjadi sedikit aneh. Gu Yuetian dan Tuan Kuraki memandangi wajah cantik Putri Komando ke-9 yang tiba-tiba menjadi dingin. Mau tak mau mereka merasakan keringat dingin di punggung mereka. Putri Komando ke-9 di depan mereka, terlepas dari apakah itu identitas atau statusnya, bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh kota Zirah Rotan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari pun dari Putri Komando ke-9. Jika Putri Komando ke-9 memberi perintah, kota Zirah Rotan yang kecil akan lenyap sepenuhnya dari dunia. Meskipun keduanya mengkhawatirkan Zuawan, mereka tidak berani menyelah sama sekali. Bagaimanapun juga, Putri Komando ke-9 adalah orang yang sangat berpengaruh, dan dia tidak suka diganggu ketika dia sedang berbicara. Suasana aneh itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba, Putri Komando ke-9, yang wajahnya cantik penuh ketidakpedulian, menutup mulutnya dan tertawa. Tawanya yang seperti lonceng tiba-tiba memenuhi seluruh aula. Dasar pria yang keras kepala. Tapi aku mengagumi pria keras kepala sepertimu. Anda tidak perlu terlalu serius. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Bukankah pertempuran Menara Vitalitas akan segera dimulai? Jika Anda bisa masuk seratus besar dalam pertempuran Menara Vitalitas, Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara. Dan jika kamu bisa menonjol dalam pertempuran sembilan negara dan memenangkan kemenangan terakhir, kamu bisa dianugerahkan sebagai markis oleh Kaiser King. Anda tidak hanya akan dianugerahkan sebagai markis, tetapi Anda juga akan direkomendasikan oleh Kaiser King untuk masuk Universitas Jiasen. Tidakkah menurut Anda ini sangat sederhana? Putri Komando ke-9 terkikik. Dia masih memainkan sehelai rambutnya, tapi matanya yang berair menatap pemuda di depannya. Ketika Zuawan mendengar ini, dia terdiam. Putri Komando ke-9 di depannya tidak memiliki niat baik. Metode yang dia sebutkan setara dengan tidak memiliki metode apapun. Pada akhirnya, dia masih harus dianugerahkan sebagai markis agar memenuhi syarat untuk masuk ke Universitas Jiasen. Namun, Zuawan tidak tahu bahwa pemenang terakhir pertempuran sembilan negara, dia tidak hanya akan dianugerahkan sebagai markis, tetapi dia juga akan direkomendasikan oleh Kaiser King untuk masuk Universitas Jiasen. Zuawan tahu bahwa satu-satunya cara tercepat adalah berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas dan masuk seratus besar. Kemudian, dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara dan menjadi pemenang akhir. Hanya dengan begitu dia bisa masuk ke Universitas Jiasen dalam waktu singkat. Terima kasih atas pengingatmu, Putri Komandan. Tampaknya ini adalah cara tercepat untuk masuk ke Universitas Jiasen. Zuawan mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan serius. Melihat wajah serius pemuda di depannya, ekspresi menggoda di wajah Putri Komando kesembilan perlahan menghilang. Mata indahnya menatap pemuda di depannya dengan tatapan aneh. Dia berkata, kamu benar-benar berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas dan bahkan pertempuran sembilan negara. Kamu harus tahu bahwa banyak orang jenius dari seluruh kekaisaran akan berkumpul di sana. Untuk menonjol di antara begitu banyak orang jenius sama sulitnya dengan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Surga Jangan mengira hanya karena kau tak terkalahkan di antara generasi muda di kota Zirah Rotan, maka semua jenius di kekaisaran King Suan bukanlah tandinganmu. Jika itu yang Anda pikirkan, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan berpartisipasi dalam pertempuran Menara Vitalitas. Jangan kehilangan nyawamu ketika saatnya tiba. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku adalah katak di dasar sumur? Namun, Anda mungkin melewatkan satu hal. Katak di dasar sumur itu rabun karena ia selalu berada di dasar sumur. Namun, jika katak yang ada di dasar sumur melompat keluar dari sumur, maka ia akan dapat melihat langit yang berbeda. Yang ingin saya lakukan adalah melompat keluar dari sumur dan menemukan dunia yang lebih tinggi. Saya tidak ingin tinggal di dasar sumur selama sisa hidup saya. Kadang-kadang, pada titik ini, wajah Zuawan tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman tenang. Senyumannya tenang dan acu tak acu, tetapi matanya mengandung sedikit ketegaran dan ketajaman. Terkadang, keberanian untuk terus melangkah maju lebih penting dan berharga dibandingkan hidup pas-pasan. Melihat pemuda di depannya yang tersenyum tanpa henti, Putri Komando ke-9 tiba-tiba membeku. Senyumannya juga membeku. Dia tidak menyangka jawaban pemuda itu begitu. Berbeda. Keberanian lebih berharga daripada kehidupan. Jika ini pendapat Anda yang sebenarnya, saya menantikan penampilan Anda. Kekuatan bukan hanya soal kata-kata. Itu tergantung pada kekuatan tangan Anda yang sebenarnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Putri Komando ke-9 sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Lalu dia perlahan meninggalkan aula, tapi tawanya yang jelas bergema di aula. Tampaknya Putri Komando ke-9 muncul di aula kali ini untukmu. Bahkan keluarga Markiskin tidak bisa mengabaikan bakat kekuatan mentalmu. Zuawan, jika Anda bergabung dengan keluarga Markiskin, Anda seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Saat itu, peluangmu untuk masuk seratus besar di Vitality Tower Battle juga akan meningkat pesat. Menatap siluet Putri Komando ke-9, Bu Yuetian datang ke sisi Zuawan dan tiba-tiba berkata. Zuawan menggelengkan kepalanya. Putri Komando ke-9 cukup licik. Percakapan barusan tampak sederhana, namun nyatanya saling balas dendam. Jawaban Zuawan sangat jelas, yaitu dia tidak akan bergabung dengan keluarga Markiskin. Gubernur, Anda tahu karakter saya. Saya tidak suka terikat oleh batasan. Jika saya bergabung dengan rumah Markiskin, meskipun banyak manfaatnya, ada lebih banyak batasan. Bukan itu kehidupan yang saya inginkan. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil merentangkan tangannya. Faktanya, Zuawan memiliki sesuatu yang tidak dia katakan di dalam hatinya. Dia punya banyak rahasia. Jika dia memasuki rumah Markiskin di mana para ahlinya sama seperti awan, kemungkinan dia terekspos akan sangat tinggi. Tetapi kamu juga harus berhati-hati terhadap Putri Komando ke-9. Meskipun dia tampak tidak bersalah, dia cukup licik. Dia benci jika orang lain menentang keinginannya. Mungkin dia akan memberimu beberapa kendala nanti. Tapi kamu adalah arcanis kelas 2, jadi dia tidak akan berani membunuhmu. Tuan Kuraki menghela nafas. Rupanya, dia familiar dengan karakter Putri Komando ke-9. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Kuraki. Aku akan berhati-hati. Tapi kenapa Putri Komando ke-9 datang ke Ratan Armor City? Saya rasa tidak ada apapun di Ratan Armor City yang diminati oleh keluarga Markiskin. Zuawan mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan bingung. Gu Yuetian dan Tuan Kuraki saling berpandangan. Kemudian, mereka memberitahu Zuawan tentang kemunculan mata gelap iblis surga di Gua Kuno. Mereka tidak menyembunyikan apapun dari Zuawan. Bagaimanapun, kekuatan Zuawan setara dengan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menyembunyikan hal-hal ini. Sebuah Gua Kuno muncul di mata gelap iblis surga. Zuawan terkejut, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Menurut Gu Yuetian, mata gelap iblis surga mengamuk karena alasan yang tidak diketahui sebulan yang lalu. Itulah sebabnya Markiskin dari ibu kota prefektur merasakan kekuatan yang membatasi di mata gelap iblis surga. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia langit dan bumi tanpa batas untuk menghitung bahwa ada sebuah gua kuno di mata gelap surga iblis. Zuawan tahu bahwa mata gelap iblis surga mengamuk karena keributan yang disebabkan oleh dia menyempurnakan simbol api es suci. Tapi tentu saja, Zuawan tidak cukup bodoh untuk mengatakan ini dengan lantang. Baru-baru ini, banyak kekuatan dari ibu kota prefektur akan datang ke kota baju besirotan. Jadi, keluarga Zuo harus lebih berhati-hati. Jangan berkonflik dengan kekuatan tersebut. Jika tidak, keluarga Zuo akan dirugikan, Gu Yuetian berkata dengan serius. Zuawan mengangguk sedikit, lalu berkata, Gubernur, pertarungan untuk mendapatkan kuota memasuki menara vitalitas di Ratan Armor City akan segera dimulai, bukan? Berapa kuota yang dimiliki Ratan Armor City kita untuk memasuki menara vitalitas? Ratan Armor City hanya memiliki tiga kuota. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan kuota. Perebutan kuota akan dimulai sekitar tiga hari lagi. Pada saat itu, kekuatan lain di Ratan Armor City akan mengirimkan junior terbaiknya untuk berpartisipasi. Lokasinya berada di pinggiran Ratan Armor City.